Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Hari ini kita akan bertemu dengan salah satu profesional perminyakan Yang akhirnya memutuskan untuk menjadi entrepreneur di dunia perminyakan Jarang-jarang kan? So, kita akan ketemu sama Direktur Evigilant Technologies Namanya Bang Anwar Sutan Dimana beliau akan menjelaskan bagaimana cerita beliau Mulai dari menjadi profesional sampai akhirnya menjadi entrepreneur di dunia perminyakan Dan sudah menetap disini dan cerita hidupnya dia Dan banyak hal yang saya yakin akan bisa menjadi banyak sekali pembelajaran Dan isinya pasti daging-daging semua So, check it out Di Vinjilant Technologies Welcome Aduh, sorry nih, mengganggu It's okay, it's okay Aduh, keren banget nih Ini kantor kita Ngomong, ini kita sebelum datang udah rapid test ya, jadi aman semuanya Iya, sip, sip, sip Don't worry Ini tur sedikit Boleh Bang, jadi ini kita langsung-langsung disambut oleh kantor Sama Bang Anwarnya langsung Mungkin Bang bisa cerita sedikit tentang kayak apa yang iVigilant lakukan Dan abis itu briefing tentang apa yang ada di kantor ini Ngejelasin tentang, you know, bagaimana workflow di kantor ini Supaya teman-teman tahu sketch-nya tentang iVigilant dan what do you guys do Oke, iVigilant itu perusahaan oil and gas service company Jadi kita menyediakan services untuk oil and gas company specifically di gas kromatografi Gas kromatografi Awalnya di gas kromatografi Jadi kami nih, ada saya sama Paul, partner saya Dia, kami bergerak di metering, metering industri Oke, metering awalnya Metering ini flow metering ya Flow metering, ya Nah, kemudian Jadi iVigilant diciptakan tahun 2011 Dulu saya kerja di sebelah nih di Metco Oh iya Kantor Emerson sebelah Nah, jadi di 2011 saya bikin setup iVigilant Jadi pada saat itu saya metering engineer Oke Nah, jadi setelah jadi metering engineer Di tahun 2011 itu saya bikin iVigilant Waktu itu mikir nih mau ngapain nih gitu kan Oke Apakah kita bikin konsultansi, jadi kontraktor aja Tapi kalau jadi kontraktor itu saya mikirnya selalu Kita kerja, kita dibayar Kalau nggak kerja, nggak dibayar gitu kan Jadi mikirnya gimana caranya bisa Nggak kerja, dibayar Pasif income ya Pasif income Nah, jadi waktu itu mikir Untuk bisa kayak gitu mungkin Bagusnya bikin perusahaan yang Nantinya gitu ya Kita jadi business owner Bisa punya pegawai Dan bisa bikin sistem Sehingga nantinya kita juga Pada saatnya kita Nggak bisa bekerja lagi gitu ya Tetap akan ada incoming mungkin Bisa dipergunakan untuk anak-anak juga Keren banget sih Nah, jadi saat itu kita mikir Jadi waktu tahun 2011 itu Sebenernya agak untung juga gitu Karena Medco itu Mau saya untuk pulang ke Indonesia Oke Saya bilang saya nggak mau disini Enak gitu Belum siap pulang dulu Belum segitunya Kangen kampung ya Belum siap Waktu itu soalnya baru 2 tahun di UK Oke Jadi datang ke sini Akhir 2008 gitu kan Jadi di 2011 itu Mau pulang ke Indonesia Katanya Wah Nggak 2010 mereka suruh saya pulang Saya bilang Nggak deh Nah, terus Saat itu Oil price itu lagi Sekitar 100 dolar Per barrel Jadi lagi tingginya Jadi Saat itu mikir Kerjaan juga Lagi gampang disini Jadi Dan saat itu juga Kebetulan Beruntung Bisa dapet Tier 1 visa Jadi Zaman itu masih ada Tier 1 visa Kalau nggak salah Sekarang udah nggak ada Tier 1 visa Udah nggak ada Nah, jadi Kalau kita punya Tier 1 visa Zaman itu Kita tuh bisa Stay di UK Tanpa ada sponsor Oke Jadi Apply tier 1 visa Dapet tier 1 visanya Nah, terus Bilang sama Orang medfo Saya bilang Saya nggak Nggak mau Nggak mau pulang Terus Kata mereka Kita nggak ada posisi Buat kamu Katanya disini So that's fine Saya resign Jadi Tapi mereka Kasih waktu gitu Jadi resignnya itu Kayaknya Tengah tahun Di 2011 Pertama Tahun 2011 Saya resign Terus Jadi udah Kasih notice Pada saat saya Kasih notice Saya register Ivy Jelen Waktu itu Oke Jadi 2011 Itu saya register Ivy Jelen Nah Karena udah punya Ivy Jelen Jadi Pada saat Hari terakhir saya Bos saya bilang Mau balik Sebagai kontraktor Jadi Ya udah Balik sebagai kontraktor Dan waktu itu Karena oil price Bagus ya Jadi Itu juga Gaji yang tadinya Didapet Saya negosiasi Dapet double Malah double ya Sebagai kontraktor Jadi malah Malah oke Sebagai kontraktor Malah oke Nah kemudian Habis itu Baru Saya mikir Mau ngapain nih Karena sekarang Duit masuk Lebih banyak Tapi Pilihannya ada dua Dua bisa kita tabung Atau Let's make something Kita investasi Jadi waktu itu Bikin Ivy Jelen ini Saya tetap kerja buat Metco Tapi Uang ekstranya itu Saya mulai bikin Softwarenya Jadi pada saat itu Mikir Mau ngapain ya Ini mau bikin apa Gitu Karena Spesialisnya kan Metering Measurement Itu kan Walaupun Measurement itu Sendiri kecil Tapi yang main Udah lumayan banyak Kalau saya mau Bikin produk Yang udah ada di pasar Ya gak mungkin Bisa bersaing Karena Udah pasti Perusahaan besar Milih produk itu Modalnya luar biasa Besar Di dunia Lalu enggak sih Betul Jadi saat itu Saya udah ada Spreadsheetnya Segala macam Yang bikin sendiri Calculation standar Kayak gitu Tapi Itu di Apa Udah ada Perusahaan lain yang bikin Ini saya pikir It's not worth it Kita reinventing the wheel Pada saat itu Saya juga bikin Ini Gas chromatography Ini salah satu Bagian dari Metering Yang orang itu Enggak fokus Jadi mereka selama ini Selalu berpikir bahwa GC itu Secondary device GC itu gas cut Gas chromatography Jadi mereka bilang Ini secondary device Enggak banyak yang Pay attention Terus Saya selalu berpikir Itu bukan Secondary device Karena pada saat itu Orang mulai shifting Jadi Apa Transaksi Oil and gas Atau gas In particular Itu biasanya Mereka mulai Pakai energy value Jadi enggak pakai Volume lagi Nilai energi itu Jadi penting Nah energy value itu Calorific value Didapat dari Si gas chromatography ini Oke Nah Saat itu Enggak ada Sistem yang Bisa menyatakan Ini GC benar Apa enggak Gitu Nah orang itu Percaya aja Saya kebetulan Ada softwarenya Untuk Bisa Untuk validasi Validasi Keren Nah jadi Sejak saat itu Ya bikinlah software itu Nah Ya long story short Jadi Dari situ Kita mulai bikin Si software ini Pelan-pelan Kita nawarin Ke company-company Oil and gas company Jadi Awalnya berat Tapi masih ada Medco kan Waktu itu Jadi Balance lah Medco ini Medco energy Atau Emerson 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 Pakai Metering company Maksudnya Banyak orang yang Denger Terutama audience Kan Medco Orang Indonesia Medco energy Tapi Medco disini Adalah Metering company Which is Tadi ya Bagian dari Emerson Oke Cool Cool Gitu Wah ini banyak banget nih Kayaknya yang Tadi aku denger Mulai dari Cerita Jadi tier 1 Starting Langsung bahkan Sebelum Mau Nge-pay Bikin perusahaan dulu Registrasi as a legal term Itu udah mulai dari 2012 Tadi ya 2011 2010 Sorry Registrasi perusahaannya 2011 Oke Tapi idenya 2010 2011 Registrasi perusahaan Karena mereka udah bilang Kamu harus resign Tapi kalau disini Registrasi perusahaan Gampang soalnya Jadi kita register hari ini Besok udah dateng Si suratnya Jadi I know Saya juga punya soalnya Banyak banget Yang saya pengen Pengen tanya Soalnya Cerita awalnya Terutama Oke bang Jadi Boleh kita Tahu dulu Ini gimana What we doing here Jadi ini Kita pindah ke sini Baru tahun lalu Eh bukan Tahu 2 tahun yang lalu Pas saat Pandemic mulai Jadi Tahun Berapa ya 2020 Eh 19 sih 19 ya Akhir kan Mulai ada Kita pandemic Oh enggak 2020 Maret Kita pindah ke sini Di UK Jadi Pandemic mulai Kita pindah Jadi Baru pindah Sudah harus pulang lagi Nah waktu dulu itu Kenapa kita pindah Tadinya kita di bridge shop down Awalnya Awalnya kan saya cuman sendiri Steve Itu Steve ada disini Dia pegawai pertama Oke Jadi Dia itu Technician ya Salah satu yang Mungkin Salah satu yang paling Di respect di Northeel ya Dia Is very good Nah Jadi Waktu itu saya hire dia Nah pada saat Itu kan kita cuman berdua Jadi Perlu kantor Seenggaknya ada kantor Perlu kantor Supaya kita bisa Yang pertama Bisa ngasih training Yang kedua bisa Melakukan services Untuk GC Gitu kan Nah Tapi Tahun 2018 Itu Saya mulai salesnya Mulai naik Jadi Saya pikir Kayaknya nih Untuk bisa berkembang Gitu ya Salah satu yang Mungkin Nama paling Dikenal Di industry mattering Ini Jadi Trustnya Orang udah Kenal Kenal dia Trust bahwa Apapun yang Deliverynya Dia itu Raleable Gitu ya Betul Jadi Dia juga Waktu Zaman Dulu Tahun 2013 Dia pernah Jadi 2011 Itu IVigilum Berdiri 2012 Itu Saya Ajak Partner Dua orang Si Paul Daniel Ini Sama Ada satu lagi Gym Wot Tapi Enggak Workout Itu Karena Pada saat Itu Kita Equal Partnership Yang Mana mungkin Salah satu Saran Kalau mau Partnership Sama orang Especially Kalau visinya Beda ya Jangan Equal Partnership Gitu Karena Ya Kemana-mana Jadinya Satu mau Kesini Satu mau Kesitu Nah Akhirnya Pada zaman Itu Kita Menganggap Bahwa Ya Udah Ini Kita Tiga Konsultan Apapun Yang Dihasilkan Orang Ini Buat Dia Apapun Yang Isilkan B Buat Dia Gitu Kan Jadi Kita Gak Bergerak Sebagai Company Jadi Kayak Umbrella Company Jadi Jadi Waktu itu Kita Breakout Tapi Tapi Pada 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 Saat Itu Si Paul Ini Bantuin Kita Bikin Paten 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 Dapet Karena Paten Di Saya Dia Untuk Taruh Nama Cuma Nama Saya Di Paten Itu Karena Dia Bilang Saya Cuma Bantuin Teknik Nya Aja The whole Idea Is Yours Katanya Gitu Jadi Fully Atas Nama Saya Gitu Nah Terus Di Tahun 2018 Ini Saya Bila Dia Waktu Itu Resign Karena Ditawarin Oleh Emerson Untuk Jadi Head of Consultancy Jadi Dia Ambil Itu Dia Bilang Ini Tawaran Yang Bisa Dia Tolak Di Ambil Nah Terus Kebetulan 2018 Kita Ketemu Lagi Bilang Gimana Betaga Di Emerson Saya Chances Aja Do You Want To Come Back Partnership And Let's Do It Right This Time Terus Dia Mau Nah Makanya Pada Saat Itu Dia Join Sama Waktu Itu Juga Join Itu Kita Masih Very Poor Intinya Very Poor Management Di Company Ini Karena Kalau Apalagi Kalau Sendiri Ya Orang Yang Punya Sesuatu Inventor Kebanyakan Narok Segala Macem Di Komputer Sendiri Kita Si Paul Selalu Nanya Ini Dimana Gitu Decider In My Brain Atau Di Komputer Jadi 2018 Ini Kita Decide Untuk Register Ke ISO 9001 Jadi Kita Bikin Sistem Dimana Semua File Every Single Thing Segala Macam Yang Kita Lakukan Itu Ada Prosedurnya Kita Ngikutin Prosedur Narok File Di Lokasi Yang Sama Narok Apa Dimana Mana Kalau Misalnya Saya Lagi Ngerjain Sesuatu Terus Saya Libur Bilang Paul Tolong Ini Bantuin Kerjain Ini Saya Nggak Harus Bilang Ini Ada Dimana Apa Ada Dimana Dia Udah Tahu Gitu Ya Udah Jadi Paul Join And It Gets Better And Better Jadi Mulailah Kita Berkembang Dari Situ Dari Tiga Orang Disini Jadi Lima Orang Disini Makanya Kita Butuh Kantor Lebih Besar Jadi Waktu Itu Lima Orang Di Kantor Sana Ruangan Kantor Kita Cuman Ini Cuman Ruangan Ini Doang Dari Sini Sampai Sana Dari Sampai Ruangan Itu Oke Tembok Ini Sebegini Lima Orang Kita Duduk Disini Jadi Mejanya Ini Ruangannya Juga Lebih Kecil Jadi Mungkin Setengah Ini Gitu Jadi Berlima Disini Dua Orang Sana Dua Orang Sini Tiga Orang Disana Tiga Orang Dissebelah Sini Jadi Crowded Banget Disitu Ada Satu Meja Meeting Jadi Kalau Ada Klien Dateng Kita Meeting Disitu Orang Kerja Disitu Jadi Kalau Ada Telepon Bunyi Telepon Ngomong Semua Denger Gitu Privacy Jadi Ada Saat Kita Pindah Kesini Saya Dapat Kantor Di Disini Yang Open Spaces Buat Pegawai Pegawain Jadi Sekarang Cuma Tiga Orang Kan Jadi Kita Masih Ada Room For Expansion Oke Boleh Bang Kita Lihat Ini Meeting Room Meeting Room Kecil Ini Juga Untuk Sementara Kita Buat Live Disini Jadi Kalau Ada Klien Datang Kita Meeting Disini Bisa Langsung Conference Juga Kalau Misalkan Lagi Ada Real Time Data Analisis Gitu Jadi Kalau Misalnya Kita Meeting Berdua Beberapa Orang Disini Meeting Bareng Disini Di Ruangan Ini Ini Keren Keren Oke Oke Ini Ini ruangan Saya Disini Ruangannya Pak Dirut Gitu Ini Gimana Nih Jadi Ini Juga Langsung Lihat Ke Langsung Lihat Ke Iya Tadinya Bisa Lihat Ke situ Tapi Ditutup Ama Steve Dia Gak Mau Di Kerjaan Dilihat Ini Gitu Ini Ditaruh Ini Supaya Gemah Soalnya Ruangannya Jadi Ini Buat Ngeredam Suara Tapi Art Work Nya Gak Banyak Oke Oke Nice Bukan Orang Art Disini Ini Bisa Tidur Disini Di Karpetnya Ini Ini Ruangan Nepal Disini Sama Dia Dapat Yang Itu Karena Dia Lebih Tua Jadi Kita Bisa Ngelihat Kamar Luar Oke Sekarang Workshop nya Canting Dulu Ya Canting Canting Toilet 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 Canting Canting Kita Biasanya Kita Kalau itu Makan Siang Disini Atau Nanti Kalau Biasanya Kalau ada Klien Lunchnya Lunchnya Juga Disini Jadi Ada Kitchen Sedikit Microw Seru Jadi Kalau Bisa Ngobrol Disini Juga Ya Sendiri Sendiri Benar Jadi Biasanya Makan Siang Kalau Itu Jam 12 Makan Disini Disini Soalnya Gak Banyak Available Makanan Jadi Biasanya Kita Bawa Makan Sendiri Kita Makan Siang Disini Tergansung Kecuali Lagi Sibuk Biasanya Makan Di Meja Nice Sorry Steve Morning Morning Ini Workshop Kita Jadi Kita Ada Beberapa Kontrak Disini Yang Itu Kita Punya Rack Disitu Jadi Kita Ada Kontrak Spare Part Management Jadi Salah Satu Yang Kita Lakukan Itu Kita Memanage Spare Part Dari Salah Satu Customer Kita Jadi Kita Beli Spare Part Kita Store Disini Karena Platform Mereka Banyak Ya Jadi Daripada Masing-masing Platform Punya Spare Part Sendiri Sendiri Kita Bilang Kita Hold Aja Spare Part Kalian Disini Nanti Platform Mana Yang But Kita Kirim Oke Mereka Kita Manage Spare Part Itu Kayak Begitu Nah Terus Ini Juga Disini Ada Beberapa Gas Kromatografi Jadi Ini Mungkin Bisnis Utama Kita Tapi Bisnis Utamanya Bukan Benerin Ini Jadi Karena Kita Punya Software Mereka Jadi Tahu Bahwa Kita Bisa Bener-benerin Disini Oke Jadi Ada Beberapa Yang Perlu Di Upgrade Perlu Dibenerin Lah Jadi Ini Gisi Ini Yang Dua Benerin Untuk Upgrade Dan Ganti Beberapa Spare Part Di Dalam Gisi Ini Jadi Nanti Kita Tes Selesai Nanti Kita Kirim Balik Ke Mereka Gitu Boleh Dijelasin Gak Bang Dulu Mungkin Banyak Orang Yang Ngerti Apa Gas Kromatografi Itu Dan Apa Valuenya Untuk Dunia Perminyakan Oke Jadi Gas Kromatografi Itu Adalah Alat Yang Mengukur Komposisi Gas Jadi Kalau Di Natural Gas Industri Itu Di Natural Gas Pipeline Kita Kan Adanya Gas Kita Gak Tahu Komposisinya Apa Jadi Yang Gas Kromatografi Lakukan Itu Dia Ambil Gas Terus Dia Ada Kolum Ini Kolum Kolum Ini Ini Fungsinya Adalah Untuk Memisahkan Si Gas Gas Itu Jadi Dia Seperti Kalau Tinta Ditaruh Di Kertas Itu Dia Warnanya Beda Beda Karena Kecepatannya Berbeda Nah Gas Kalau Dia Masuk Kedalam Kolum Ini Gas Yang Berat Juga Dia Travelnya Lebih Lambat Daripada Gas Yang Ringan Jadi Gas Gas Yang Ringan Itu Masuk Duluan Metan Metan Itu Gas Yang Paling Ringan Nitrogen CO2 Metan Dia Jalannya Duluan Nanti Yang Berat Berat Belakangan Kolum Ini Memisahkan Itu Nanti Setelah Dipisahkan Dia Masuk Kedalam Detektor Disini Ada Detektor Nah Detektor Ini Menghitung Melihat Seberapa Besar Konsentrasi Masing Gas Jadi Dari Situ Kita Dapat Karakteristik Gas Itu Komposisinya Berapa Nah Dari Situ Nanti Kita Bisa Hitung Kalau Refect Valunya Berapa Nah Itulah Yang Dipakai Untuk Transaksi Gas Transaksi Fiskal Perjualan Gas Itu Calor Fiskal Gini Oke In a way Apalagi Di daerah North Ini Daerah UK Ini Gas Penting Banget Ya Apalagi Musim Dingin Seperti Ini Gas Lagi Lagi Menjadi Topik Perdebatan Sampai Kepolitik Segala At The end Of The day Mereka Bertransaksi Dengan Parameter Tertentu Dan Parameter Itu Di Define Salah Satunya Oleh Gas Kromatografi Ini Untuk Menentukan Value Ya Betul Nah Dia Penting Kenapa Karena Si Kalorifik Value Itu Yang Yang Kita Kita Tidak Memproduksi Gas Kromatografi Ini Yang Kita Lakukan Adalah Kita Memastikan Apakah Di sini Perhitungannya Benar Jadi Kalau Oil And gas Industri Itu Dia Bakal Meluarin Data Dia Bakal Meluarin Metannya Misalnya 80% Metannya Misalnya 5% Whatever Nah Terus Si Data Ini Bakal Masuk Ke Namanya Flow Computer Komputer Yang Khusus Menghitung Flow Nah Si Flow Computer Itu Percaya Apa Yang Dikasih Sama Kalau Kita Isi Bansin Kita Bidang 50 Liter Kita Bair 50 Liter Kita Percaya Itu 50 Liter Tapi Sebenarnya Mungkin Ada Error Siapa Tahu Kita Bayar 50 Liter Dapat Cuma 49 Setenah Atau Sebaliknya Nah Yang Kita Lakukan Itu Kita Ambil Parameter Parameter Dari Gc Ini Si Software Yang Saya Kembangkan Yang Kita Kembangkan Disini Itu Melihat Parameter Parameter Itu Dan Membuktikan Bahwa Gc Ini Bekerja Dengan Benar Atau Tidak Nah Kalau Tidak Kenapa Nanti Kita Bisa Benerin Biasanya Cuma Parameter Parameter Yang Salah Atau Ada Kebocoran Atau Kalibrasi Gas Salah Nyalah Salah Segala Macem Nah Software Ini Membantu Itu Jadi Dengan Adanya Ini Kita Bisa Memastikan Bahwa Gas Chromatography Ini Bekerja Dengan Baik Jadi Ini Sistem Validasi Yang Kita Lakukan Disini Jadi Value Added Nya Kepada Call Company Sendiri Untuk Memastikan Gas Chromatography Device Yang Mereka Miliki Bekerja Dengan Baik Betul Jadi Salah Satu Case Tadi Mungkin Salah Satu Kenapa Pertama Kali Software Saya Terjual Ini Jadi Waktu Itu Nama Software Jikas Jadi Jikas Ini Waktu Itu Belum Ada Yang Pernah Denger Masih Excel Jadi Belum Ada Apa Apa Kita Nemu Error Mereka Sama Sekali Gak Tahu Ada Error Itu Error Itu Value Sebesar 370.000 Pound Per Bulan 370.000 Pound Per Bulan Tapi Mereka Bahkan Gak Tahu Bahwa Ada Error Itu Jadi Dan Waktu Itu Karena Apa Waktu Itu Juga Kita Bikinnya Mungkin Seperti Groundwork Fondasi Untuk Services Yang Kita Kembangun Sekarang Ini Jadi Semuanya Kita Kerjain Remote Jadi Kita Cuma Bilang Eh Kirim Data Ini Nanti Kita Analisis Kita Kasih Tahu Ke Mereka Oh Ini Data Ini Diubah Parameter Ini Nanti Teknis Mereka Yang Merubah Parameter Itu Nah Waktu Itu Akhir Desember Jadi Kita Temukan Mungkin Sekitar Tanggal 15 Desember Tiga Hari Kemudian Benar Isinya Mereka Impress Banget Oke Gitu Nah Pada Saat Itu Mereka Bilang Software Belum Siap Katanya Tapi Just Tell When It's Ready Mereka Mereka Bilang Kita Kalau Mau Kita Bisa Win-Win Solution Kamu Bisa Pakai Platform Kita Untuk Ngambil Data Segala Macem Data Kita Bisa Bantuin Kamu Ngembangin Software Ini Jadi Kerjasama Nah Pada Saat Itu 2011 Masih Jadi Software Belum Ada Software Real Belum Ada Di 2012 Software Real Ada Muncul Tapi Website Masih Masih Web Tapi Semuanya Tapi Udah gak Excel Tapi Semuanya Masukin Manual Nah Itu Klien Pertama Saya Dapet Mereka Bilang Ya Gak Apa-apa Manual Tapi Katanya Mungkin Harus Dipikirkan Gimana Caranya Karena Website Ini It Doesn't Work Apalagi Zaman Itu Digital Security Race Segala Macem Gak Banyak Oil Company Mau Dengan Transferring Data Ke Cloud Tapi Sekarang Yang mana Sangat Menguntungkan Juga Buat Kita Ini Kita Ada Ini Gas-gas Ini Semuanya Primary Standard Jadi Ini Gas Yang Digunakan Untuk Mengkalibrasi GC-GC Di Lapangan Tapi Tingkat Keakurasian Tinggi Sekali Jadi Dia Ngambil Tingkat Keakurasian Yang Paling Tinggi Jadi Ini Cuma 10 Liter Each Botol Ini 6000 Pan Harganya Psycho Banget Jadi Ini Propertiny Ini Propertiny Vigilant Gitu Nah Ini Kalau Kalibrasi Gas Yang Itu Secondary Standar Jadi Gak Semahal Ini Jadi Gas Botol Yang Lebih Gede Itu Harganya Cuma 1.5 Dari Botol Ini Lebih Murah Yang Lebih Murah Karena Dia Keakurasian Gak Setinggi Yang Ini Jadi Ini Kalau Kita Kalibrasi Pakai Yang Ini Kita Percaya Bahwa Bekerja Dengan Baik Kita Kan Ya Gitu Source Of The Truth Nah Ini Beberapa GC ini Disumbangkan Buat Kita Oh Ya Jadi Ada Klien Yang Sudah Tua Tua Gak Mau Disumbangin Ke Kita Jadi Kita Bisa Pake Buat Training Segala Macem Gitu Oke Gitu So Yep Dan Ya Disini Workshop lah Ini Kita Dapat Ini Kolum Kolum Yang Bakal Dipakai Buat Upgrade GC-GC Itu Jadi Kita Kita Beri Kolum Kita Taruh Kita Pasang Pasang Di GC-GC Itu Gitu So Yep Ini Ruangan Terakhir Ini Mungkin Belum Terlalu Siap Ruangan Yang Ini Ada Certification Oh Ya Silahkan Ada Mumpung Ini Patent Ini Patent Grand Patent Buat Yang Di Amerika Untuk GC-C Ini Grand Patent Yang UK Ini Kita Member Of Apa Itu Chamber Of Commerce Ya Chamber Of Commerce Terus Disini Ada Ini Cuman Certifikat ISO 9009 Ini Belum Di Update Kita Baru Aja Audit Ini Masih Berlaku Sampai 2022 Baru Aja Perpanjangan Audit Baru Dua Minggu Yang Lalu Jadi Expansion Itu Quality Policy Kita Nice There you go Yes Oke Ini masih Kalau dilihat Ini Yang kemarin Belum selesai Karena kita kan Baru Ini ya Pindahnya Dua tahun Yang lalu Tapi karena Kita Langsung Pandemic Jadi ada Beberapa Yang Belum selesai Kantornya Dia kayak rumah Baru Sini Bersih Banget Ini Sebenarnya Si Steve Yang Dapet Ini Kreditnya Buat Steve Orangnya Bersih Banget Oke Jadi Kalau ada Steve Semuanya Bersih Semuanya Bersih Steve Offshore Sebentar Kayak kapal Pecah Oke Ayo kita Marik lagi Ketempat Yang tadi Lakinya panjang Udah Gue aja Gue aja Ngerekam Jangan biasa Aja Ke belakang Nah Ini Ruangan Ini juga Ruangan apa Ini ruangan Training Ya Awalnya Jadi Kita pikir Ini ruangan Bisa dipakai Buat training Jadi Nantinya Akan Orang-orang Training Akan disini Dan Kemudian Ini kita Juga lagi Develop Buat lab Jadi Ini Ini masih Kosong Udah Dipotong Tapi Ini buat Flow komputer Satu lagi Flow komputer Belum dateng Kemarin Kita ada Flow komputer Demo Udah kita Cobain Flow komputer Masuk kesini Ini Ini GC Controller Jadi Yang tadi Disitu Nyambungnya Kesini Nanti Nah Dari Kontrol Ini Nyambung Ke Flow komputer Ini Flow komputer Inilah Semuanya Terjadi Di Dalam Flow komputer Ini Untuk Pengukuran Flow rate Pengukuran Metering Semuanya Di flow komputer Ini Nah Nanti Dari Flow komputer Nyambung Baru Dia Ke Human Motion Interface Yang mana Di Komputer Layar Komputer Gitu Baru Nanti Dari Sini Kirim Data Ke DCS Gitu Itu Banyak Jargon Tadi Mas Boleh Dijelasin Dikit Kata Yang Barusan Kita Mulai Dari Gas Kromatography Yang Tadi Itu Masuk Ini GC Controller Jadi GC Controller Ini Jadi Gas Kromatography Itu Banyak Tipe Jadi Ini Salah Satu Tipe Gas Kromatography Namanya Daniel GC Daniel Gas Kromatograph Model 500 Jadi Di Model Ini Dia Punya Dua Elemen Satu Analyser Dimana Gasnya Dipisahkan Oleh Kolum Yang Kedua Si Controllernya Ini Si Controller Ini Mengkontrol Apa Yang Terjadi Di Analyser Itu Jadi Ada Aktuasi Valve Segala Macem Semuanya Diatur Controller Ini Timing Segala Macem Nah Sinyal Dari Sana Masuk Sini Jadi Kalau Nanti Ada Sinyal Kromatography Nanti Masuk Kesini Sebagai Electronic Signal Nanti Dia Proses Disini Oke Nah Jadi Computing Di Sini Semua Computing Disini Si Controller Ini Bakal Memberikan Data Mall Composition Itu Oke Dari Controller Ini Nah Data Mall Composition Ini Nanti Dikirim Oleh Controller Ini Ke Flow Computer Jadi Di Flow Computer Ngambil Data Dari Si GV Ini Buat Komposisi Gas I see I see Flow Computer Ini Nggak hanya Ngambil Data Dari Gas Chromatography Dia Seperti Mirip Seperti PLC Sebenarnya Flow Computer Ini Tapi Khusus Untuk Flow Computing Kita Jadi Dia Ngambil Data Gas Chromatography Dari GC Controller Ngambil Data Pressure Dari Pressure Transmitter Ngambil Data Temperatur Dari Temperatur Transmitter Terus Nanti Ada Ngambil Data Fluorid Tergantung Meternya Apa Meternya Ada Macem-macem Aureolis Aureolis Meter Ultrasonic Dan Terus Apa Orifice Plate Segala Macem Metering Tergantung Apakah Dia Gas Atau Oil Karena Ada Uncertainty Juga Di Masing-masing Lomitring Itu Ya Betul Nah Tapi Si Uncertain Ini Beda Lagi Perhitungannya Yang Disini Masuk Kesini Purely Data Perhitungan Yang Men-support Dia Untuk Menghitung Flow Rate Given Data Yang Sudah Dikasih Jadi Nanti Masuk Data Raw Itu Semua Ada Data Pressure Temperatur Gas Composition Kalau Misalnya Turbine Data Frequency Turbine Kilometernya Nanti Dihitung Ada Perhitungannya Berdasarkan Standar Jadi Ada Standar Macem-macem Yang Dipakai Nah Semua Itu Nanti Diolah Oleh Si Flow Komputer Itu Nanti Akhirnya Dari Flow Rate Ini Dirubah Ke Total Totalizer Dia Punya Totalizer Disitu Mereka Bakal Ngitung Daily Total Berapa Produksi Perday Berapa Nanti Ada Weekly Total Ada Hourly Total Masuk Masuk Situ Nanti Ada Porting Nah Dari Itu Nanti Data Yang Semuanya Yang Disimpan Disini Yang Diolah Flow Komputer Ini Nanti Dikirim Lewat Mode Bus Bukan Dikirim Diambil Jadi Kayak DCS Atau Human Motion Interface Dia Bakal Poll Mode Bus Data Dari Flow Komputer Ini Diambil Mode Bus Datanya Nanti Kita Bisa Lihat Interface Nya Gimana Oke Kalau Ini Interface Kecil Kan Cuma Tek Kalau Dia Transfer Ke Flow Komputer Bisa Ada Graphical Interface Segala Dan Eventually Akan Jadi Semuanya Seperti Internet Of Things Iya Ini Bagian Kecil Dari Oil And Gas Industry Ini Bagian Kecil Dari Metering Nya Doang Nanti DCS Lebih Gede Lagi DCS Ngambil Data Dari Sini Ngambil Data Dari Segala Macem Utility Segala Macem Yang Lain Lain Gitu Kalau Ini Bagian Metering Sisanya Masuk Ke DCS Lewat Yang Lain Lagi Nanti Lebih Gedenya Lagi Dari Situ Dikirim Lagi Ke Cloud Ya Wow Ini Sudah Mulai Sudah Masuk Ke Future Keren Keren Nice Oke Bang 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 Anwar Sekali Terima kasih Sudah Diizinkan Datang ke Kantornya Yang Bersih Cakep Profesional Banget Ini Sudah Dikasih Sedikit Gambaran Tentang Apa yang I Vigiland Melakukan Badan Kalau Gue Pengen Tau Lebih Lanjut Tentang Lu Tentang Siapa Bang Anwar Sultan Dan Cerita Yang Saya yakinin Banyak banget Mulai Dari Lu Pernah di Bandung Lu Pernah di Azerbaijan Lu Pernah kerja Di Metering Company Akhirnya Menjadi Entrepreneur Jarang Sekali Lu Orang Entrepreneur Di Oil and Gas Ya kan Entrepreneur Kan Kebanyakan Di Digital Ya Benar Entrepreneur Di Oil and Gas Di Energi Di Luar negeri Lagi Ya kan Outliers Itu I mean So much Story Tapi Mungkin From Your Words Bang Boleh Cerita Sedikit Tentang Genesis Anwar Sultan Dan How do you Eventually Come to This Point Dari Mana Mulainya Mungkin Cerita Tentang I would Say Dari Memilih What You're Going to Do For Life Dari Start How do You Come About Eventually Finding Your Way Fine Apa Mungkin Gimana Ceritanya Mungkin Banyak Luck Nya Juga Sebenernya Tapi Kalau Dipikir Pikir Sebenernya Mungkin Kombinasi Lah Ya Luck Emang Udah Jalannya Takdir Whatever We want Call it Jadi Awalnya Gue Kerja Eh bukan Kerja Kuliah Di Elektro Bidamnya Telekomunikasi Jadi Gak Bener-bener Gak ada hubungannya Sama sekarang Ya Exactly Gas Kromatografi Permenianan Elektro Telekomunikasi Cukup Jauh Cukup Jauh Betul Tapi Masalahnya Gini Kenapa Di Telekomunikasi Dulu Itu Nyokap Gue Kerja Di Bakri Telekom Oke Jadi Namanya Apa Ya Banyak Kalau Anak-anak Itu Biasa Ngeliat Orang Tuanya Gimana Ngikutin Jejak Orang Tuanya Jadi Waktu Itu Kerja Di Bakri Telekomunikasi Nyokap Gue Si Bos Itu Dulu Elektro ITB Juga Jadi Kenal Jadi Jadi Dari Awal Mikir Yaudah Coba Elektro ITB Waktu itu Nah Kebetulan Waktu Tahun 1997 Ini 97 Gue kan Angkatan 97 Jadi Kita tuh Kayaknya Angkatan Yang beruntung Angkatan Percobaan Waktu itu Kayaknya Jadi Banyak Banyak Waktu 97 Ini Master Master Di SMA Itu Pada Gak Masuk Angkatan Kita Jadi Yang Kalau Pinter Pinter Yang Anak Anak Olimpiado Fisika Kok Bisa Masuk Jadi Kayaknya Feeling Gue Kita Ada Di Potong 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 Masuk Ambil Elektro Telekomunikasi Di tingkat Tempat Mulailah Kerja Praktek Telekomunikasi Ngapain Kerja Dapat Kerja Di Ya Itu Waktu itu Di Apa Ya Waktu itu Yang CDMA Bakri Apa Si Namanya Asia Asia Ada Sebelum Asia Flexi Flexi Bukan Tapi Punyanya Bakri Emang Dia Apa Ya Lupa Gue Namanya Nah Kerja Di Itu Gitu Feeling Old Banget Gue Namun Kata Asia Itu Itu Waktu Itu Canggih Banget CDMA Wah Gila Nah Terus Ya Udah Pas Kerja Praktek Itu Boring Banget Gue Gila Nih Kayak Begini Kalau Harus Kerja Kayak Begini Nah This Is Not Guna Work Gitu Ya Tapi Nyadarnya Bahwa Teleumunikasi Ini Bukan Buat Gue Baru Tinggal Empat Pas Udah Mau Lulus Pas Kerja Praktek Ratelindo Astaga Itu Facebook Aja Belum Ada Belum Ada 96 Waktu Itu Google Aja Baru Mulai Masuk Indonesia Terus Ya Udah Jadi Ya Udah Asal Lulus Dulu Terus Pas Udah Lulus Pas Nyari Kerja Ini Gimana Sekarang Kerja Telekomunikasi Gak Gak Cocok Ya Udah Mulai Carilah Oil Company Mau Kali Gitu Gak Apply Kemana Mana Teman Teman Banyak Yang Ngambil Bank Ya Zaman Dulu Itu Banyak Apasih Manajemen Apasih Namanya Manajemen Fiskal Finansial Manajemen Consulting Bukan Apasih Nama Programnya Manajemen Training Di Bank Itu Gitu Tapi Pas Ngeliat Kayak Gitu Gue Fikir Gue Gak Bakal Cocok Juga Gitu Karena Mereka Kontrak Mengikat Sekali Gitu Kebanyakan Dari Competition Segala Macem Gitu Kan Gue Gak 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 Bisa Dek Gitu Ya Udah Jadi Nah Jadi Ada Ini Yang Gue Bilang Namanya Untung Ya Waktu Zaman Dulu Itu Kakak Gue Melahirkan Anaknya Yang Kedua Di 2001 Nah Pada Saat Anaknya Lahir Itu Gue Lagi Di rumah Sakit Nih Kak Gue Lagi Ke Toilet Temennya Ngepon Temen Baiknya Kakak Gue Ngepon Si Mbak Susi Namanya Terus Dia bilang Bisa Bisa Bicara Bicara Sama Mira Katanya Wah Gak Bisa Dia Lagi Di Toilet Gue Cakado Aja Langsung Nanya Ini Siapa Oh Ini Susi Temen Mira Katanya Oh Mbak Susi Kerja Di Ada PT Kontrol Sistem Katanya Oh Mbak Susi Di PT Kontrol Sistem Ini Lagi Ini Buka Lohong Aku Lagi Nyeri Kerja Nih Uppron Uppron Iya Ada Katanya Ini Pas Banget Lagi Nyari Mereka Sistem Ingenier Lagi Nyari Sistem Ingenier Oke Saya Boleh Kirim CV Boleh Kirim Aja Katanya Mbak Susi Ini Kebetulan Mbak Susi Ini Dia Adalah Sekretaris Dari Direktur Utamanya Kontrol Sistem Ini Jadi Kebetulan Banget Kirim CV Terus Interview Minggu Depannya Diterima Nah Itu Kebetulan Si KT Kontrol Sistem Ini Adalah Agen Nya Di Indonesia Untuk Emerson Gitu Oke Jadi Disitulah Mulai Nih Sama Si Oil and Gas Industri Ini Nah Di Kontrol Sistem Ini Mungkin Apa Ya Banyak Ceritanya Juga Yang Aneh Aneh Gitu Ya Yang Karena Kalau Perusahaan Indonesia Itu Kita Banyak Belajarnya Banyak Belajarnya Tapi Banyak Belajar Dari Melakukan Kesalahan Gitu Jadi Kayak Projek Pertama Gue Itu Mereka Bilang Katanya Ini Di Jambi Nih Kita Ada GC Katanya Ada gas Kromatografi Ini Gue Belum pernah Lihat GC Gue Gak Tau Gak Tau Mas Kau Apa Itu Gas Kromatografi Lu Kesana Commission Ya Oke Gue Pikir Dikirim Kesana Sama Siapa Belajar Nah Terus Di Kantor Itu Ada GC Dibilang Ini Ada GC Lu Belajar Oke Dan Ternyata Disitu Kontrol Sistem Ini Kayaknya Baru Juga Ngerjain GC Dan Jadi Mereka Beli Beli Aja Beli Aja Akan Di Apain Barang Pada Saat Itu Kayaknya Baru Banget Jadi Yang Tahu Tentang GC Ini Juga Gak Banyak Gitu Gue Disuruh Lu Belajar Ini Gitu Lu Bakal Lu Yang Bakal Ngerjain GC Oke Yaudah Nyambungin Baru Nyambungin Aja Udah Udah Gak Tahu Caranya Ternyata GC Itu Sensitive Sama Grounding Gitu Kan Kalau Di Indonesia Kan Kabel Cuma Dua Dimana Gitu Grounding Gak Pernah Di Connect Mereka Gitu Nyari Expert Akhirnya Dapat Expert Di Training Sehari Rasa Oke Bisa Nah Si Contra Sebilang Klien Waktu Itu Di Riau Kalau Masalah Belanak Nama Nama Tempat Ini Kita Bakal Kirim GC Expert Katanya Expert Expert GC Expert Gue Pertama Kali Kemana Mana Pertama Kali Gue Bahkan Gatau Ke Requirement Kelapangan Itu Apanya Dateng Lain Gue Berangkat Berangkat Nyampe Lah Ke Riau Gitu Kan Gue Gatau Harus Pakai Safety Shoe Gue Gatau Harus Pakai Helm Itu Bener Pertama Kali Ketempat Yang Butuh Safety Dan Sebagai Expert Dan Yang Paling Gila Ini Cuma Bisa Terjadi Di Indonesia Yang Paling Gila Itu Gue Dikirim Mereka Nanggep Gue Harus Supply Semuanya Sendiri Gue Harus Tahu Semua Itu Jadi Coverall Helmet Semua Safety Equipment Gue Gap Pernyap Training Terus Dateng Aja Gitu Jadi Gue Dateng Ke Lapangan Pakai Sendal Sliper Masuk Kamu Siapa Kalau Saya Dari Control Sistem Lumpur Lumpur Becek Kaki Gak Pake Klos Kaki Sendal Becek Ke Bana Ke Safety Shoe Apa Tapi Itu Baik Orang Waktu Itu Orang Kontraktor Rekayasa Industri Oke Itu Baik Banget Orang Orang Itu Jadi Mereka Ngerti Ngerti Gitu Ya Oh Nggak Tahu Apa Sebenernya Jadi Mereka Bantu Kita Dikasih Coverall Dikasih Safety Shoe Helm Segala Macam Yaudah Nah Itu Apa Ya Kalau Nginget Kayak Gitu Untung Juga Masih Hidup Sekarang Jadi Waktu Itu Ada Ini Gas Gas Sistem Gas Sistem Terus Mereka Gue Ingat Kan Commissioning Itu Gas Sudah Ada Jadi Sudah Gas Kaya Vapor Nyalah Disitu Terus Ini Pressure Transmitter Nggak Bisa Masuk Gak Bisa Masuk Kok Kaya Stuck Gitu Kikir Akhirnya Masuk Masuk Jadi Bungkus Bungkus Gc Kabel Pasang Wah Nggak Tau Nggak Nggak Ternar Nggak Pernah Training Buka Kabel Aja Nggak Tau Caranya Gue Pake Gerga Aja Itu Buka Kabel Parah Banget It Work Itu Pengalaman Pertama Itu Itu But You Did It I Did I Mean Lu Gue Membayangkan Lu Dateng Kesitu Dengan Begitu Banyak Hal Hal Yang Sebenernya Nggak Ngerti Tapi Lu Belajar Di Tempat Makanya Gue Belang Di Indonesia Itu Bagusnya Lu Dilempar Kelaut Berenang Gitu Gitu I Tried Swim Gitu Tapi Experience Itu Yang Sekarang Kita Pikir Kalau Zaman Dulu Ini Really Bad Tapi Sebenernya Itulah Yang Membangun Membangun Kita Untuk Jadi Yang Sekarang Ini All That Bad Experiences Itu Yang Membentuk Kita Sekarang Jadi Get it Done Get it Finish Completing Mentality Bener Bener Gitu Jadi Ya Itu Beres Selesai Disitu Terus Ya Mulailah Abis Proyek Itu Proyek Pertama Mulailah Ngerti GC Itu Seperti Apa Itu Kita Belum Tahu Relationship Antara GC Sama Flow Computer Yang Lain Pelan Pelan Kita Belajar Belajar Terus Waktu Itu Ketemu Ada Orang Namanya Nah Ini Makanya Yang Luck Gitu Ya Jadi Along The Wai Itu Ketemu Ada Bule Namanya Mike Marshall Dia Udah Nggak Ada Sekarang Si Mike Ini Expert Banget Dia Punya Pengalaman 30 Tahun Dia Waktu Itu Di Hire Sama Petro China Untuk Ngembangin Metering Sistemnya Petro China Nah Ketemulah Kan Sama Si Mike Ini Nah Terus Ya Ngobrol Banyak Dia Ngajarin Banyak Terus Dia Bilang Kita Ada Project Waktu Itu Project Kontrol Sistem Tapi Saking Dia Dihormatin Dia Bilang Kontrol Sistem Gue Mau Si Anwar Ini Yang Apa Supaya Dia Belajar Dia Terlibat Di Proyek Ini Proyek Dikerjain Di Singapur Dikirim Ke Singapur Selama 6 Bulan Jadi Di Singapur 6 Bulan Nah Di Singapur 6 Bulan Itu Belajar Banyak Banget Dan Ketemu Orang Emerson Singapur Gitu Kan Ini Emerson Proyek Emerson Dijambi Si Mike Pada Saat Itu Bilang Kalau Mau Ini Bisa Kerja Di Petro China Gitu Yaudah Waktu Itu Resign Lah Dari Petro Sistem Ini Terus Kita Kerja Di Petro China Pindah Pindah Petro China Nah Petro China Ini Boring Boring Karena Pindah Dari Perusahaan Biasanya Sistem Integrator Jadi Waktu Di Emerson Singapur Itu Udah Bisa Mulai Programming Jadi Kita Bisa Programming Flow Computer Programming GC Sudah Lumayan Feeling Dapat Build Something Test Something Benar Jadi Kita Udah Mikir Apa Kita Udah Dapat Pengalaman Dari Sistem Integrator Kita Udah Ngerti Ini Metering Sistem Isinya Apa Aja Dari PC Dari Pressure Transmitter Flow Computer Cara Program Gimana Gimana Saat Itu Gue Pikir Ini Mungkin Good Time Untuk Pindah Operator Jadi Kita Bisa Lihat Apa Yang Terjadi Di Other Side Jadi Kita End User Bukan Sebagai Sistem Integrator Lagi Nah Pindah End User Itu Sama Sama Lagi Pindah End User Gara-gara Si Mike Ini Yang Recommend Dipindah Langsung Jadi Instrument Supervisor Itu Sudah Parah Kan Tentang Supervising Gitu Ya Biasanya Engineer Kan Ya Sudah Supervisor Disitu Jadi Temen Sama Orang Di Jambi Kerjanya Di Jambi Tapi Tahan Banget Jadi Kalau Ada Error Di Flow Komputer Kan Biasanya Karena Ngerti Ya Kita Harus Bisa Ngerjain Sendiri Gitu Kan Tapi Kalau Will An Gas Company Kan Harus Ada Emosi Ada Prosedur Segala Macem Gitu Kan Jadi Gregetan Banget Ini Error I Can Fix It 5 Minutes Gak Bisa Gitu Kan Harus Panggil Vendor Panggil Orang Kontrol Sistem Orang Kontrol Sistem Dateng Dia Gak Tahu Caranya Kita Yang Ngajarin Terus Udah Gitu Sekitar 3 Bulan 4 Bulan Itu Wah Ini Bosan Banget Terus Kirim Email Emerson Waktu Itu Eh Mungkin Enggak Kerja Di Emerson Singapura Karena Ini Di Petro China It Doesn't Work Out Gitu Ya Udah Orang Engineering Managernya Waktu Itu Panggil Singapura Wawancara Oke Kita Deal Gitu Nah Itu Juga Banyak Belajarlah Tentang Negosiasi Gitu Zaman Waktu Waktu Itu Masih Naif Banget Gitu Kan Dia Nawarin Gaji Oke Sounds Great Singapura Gajinya Lebih Gede Dari Di Indonesia Tapi Relatif Relatif Yang Pas Jauh Banget Jauh Banget Gitu Jadi Gaji Gue Waktu Itu Di Singapura Ingat 2400 Dollar Pertama Kali Masuk Singapura Tahun Berapa Tahun 2004 Kayaknya 2004 Pindah Singapura Tapi Pada Saat Itu Ini Juga Sama Juga Waktu Itu Jadi Ada Kejadian Pas Di Singapura Itu Pas Wawancara Mereka Udah Deal Oke Nanti Kita Urus Visanya Visa Dapet Nanti Kamu Bakal Daleng Sini Visa Biasanya Sekitar Dua Minggu Nothing To Worry About Oke That's Great Gitu Kan Ya udah Ada Kayak Begitu Kan Sama Lagi Balik Lagi Naivity Ya Naiv Ya udahlah Resign Dari Petro China Jadi Petro China Waktu Itu Kontrak 6 Bulan Awalnya Jadi Kontrak 6 Bulan Ya Bukan Resign Sebenarnya Gue Enggak Perpanjang Aja Jadi Setelah 6 Bulan Abis Enggak Perpanjang Tapi Emerson Belum Lepon Oke Emerson Enggak Lepon 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 Dua Minggu Ini Udah Lebih Nih Gitu Kan Ya udah Gue Kirim Email Nggak Dibalas Gue Telepon Nggak Diangkat Lepon Ke Sekretaris Sekretaris Lagi Meeting Gitu Ya udah Gue Ngerti Lah Berarti Ini Kayaknya Enggak Enggak Dapet Kerjaan Ya udah Endep Nganggur Kan Gitu Nah Tapi Pengalamannya Udah Ceritanya 3 tahun Waktu itu 3 tahun Pengalaman Ini Biasa Kalau kita Muda Rasanya Invincible Maksudnya Enaknya Kalau muda Itu Sebenarnya Pertama Tanggung jawab Belum Besar Kita Belum Punya Dependen Belum Punya Anak Belum Punya Apa Yang Penting Bisa Hidup Buat Sendiri Aja Dan Kita Ngerasa Tahu Emang Kalau kita Tahunya Diikut Rasanya Tahunya Banyak Jadi Sekarang Lebih Ngerti Gitu Waktu itu Ada yang Pernah Ngejelasin Bagus Banget Dia Bilang Ilmu Itu Kayak Lingkaran Semakin Banyak Kita Tahu Lingkarannya Semakin Besar Yang Kita Tahu Di Dalam Lingkaran Ini Jadi Misalnya Kita Kita Tahu Lebih Banyak Lingkaran Membesarkan Nah Lingkaran Luar Itu Yang Kita Tahu Gitu Jadi Pada Saat Kita Tahunya Sedikit Kita Merasa Kita Tahu Banyak Gitu Nah Jadi Pada Saat Itu Gue Tahunya Dikit Gue Ngerasa Gue Tahu Banyak Gue Tahu Banyak Gue Bikin Freelance Aja Gitu Kan Nah Waktu Itu Gue Freelance Tapi Kalau Freelance Itu Kan Harus Ada Perusahaannya Gitu Kan Jadi Kerjasama Ada Perusahaannya Bapaknya Temen Gue Gitu Waktu Itu Gue Ngekos Di Tempat Dia Nah Si Om Boy Ini Waktu Itu Baik Banget Dia Berang Oke Kamu Boleh Pakai Perusahaan Nama Om Nanti Kasih Apa Bayar Ke Om 2,5% Oke That's Really Good Deal Gitu Ya Udah Jadi Waktu Itu Pakai Nama Perusahaan Dia Biasa Tunggal Namanya Atau Sekarang Kayaknya Udah Nggak Ada Perusahaannya Beliau Udah Tinggal Juga Jadi Pakai Nama Perusahaan Dia Mulailah Freelance Freelance Ada Mulai Ngasih Training Terus Mulai Ngerjain Freelance Ngerjain GC Gitu Jadi Selama Kerja Sebelumnya Itu Banyak Pertanyaan GC Nggak Kejawab Kayak Misalnya Oke Si GC Ini Ngasih Tahu Nilai Komposisi Ini Dari Mana Kita Tahu Bahwa Itu Benar Gitu Jadi Waktu Itu Dijelasin Tapi Nggak Gue Nggak Dapat Satisfactory Answer Nah Mulailah Ada Research Pada Saat Itu Ada Gue Bahkan Nggak Ingat Nama Nama Orangnya Siapa I should Actually Remember Gitu Jadi Ada Zaman Dulu Ada Chemist Yang Menyatakan Bahwa Ada Korelasi Yang Tinggi Antara Kalau Di Gas Itu Pengukuran Gas Kormatografi Itu Ada Korelasi Yang Tinggi Antara Alkin Komponen Sama Molecular Weight Nya Coba 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 Gitu Ya Wah This Is Gonna Work Gitu Jadi Berdasarkan Itu Gue Bisa Membuktikan Gitu Bahwa Ini GC Nggak Bener Nih Nah Nggak Benernya Kemungkinan Karena Falve Timing Salah Gitu Atau Komposisinya Salah Gitu Kan Kalau Falve Timing Dibenerin Kesini Dia Apa Teorinya Respons Faktor Bakal Naik Gitu Kita Coba Bener Gitu Coba Dengan Klien Klien Yang Ada Waktu Freelance Gitu Gitu Ya Udah Dapet Lah Sprachet Pecil Simple Banget Sprachet Gitu Buat Yang Kayak Gitu Doang Emang Gitu Nah Terus Akhirnya Selang Tiga Bulan Nganggur Emerson Ngelepon Eh Visa Jadi Nih Katanya Si Engineering Manager Ngelepon Happy Banget Dia Visa Jadi Katanya Oke Masih Mau Nggak Kerja Di Singapur Gitu Ya Oke That's Great Nah Itu Yang Gue Bilang Kadang Kadang Itu Pikirannya Kayak Kalau Misalnya Kita Lagi Apa Ya Dapet Karena Pada Saat Itu Ya Pikiran This is The Worst Thing That Can Happen To Me Gitu Karena Kerjaan Gak Ada Ke Singapura Gak Jadi Mengecewakan Semua Petro China Udah Posisi Enak Gitu Kan Posisi Enak Waktu Itu Kerja Dua Minggu On Dua Minggu Off Dua Minggu Off Nyantai Dua Minggu On Kerja Terus Sekarang Gak Ada Kerjaan Udah Gak Ada Kerjaan Terus Ke Singapura Gak Jadi Terrible Banget Pikirannya Waktu itu This is Worst Day Of My Life Nah It Happened To This Probably The Best Thing That Can Happen Gitu Karena Pada Saat Emerson Apa Telfon itu Mereka Ngasih Kontrak Disitu Ada Patent Confidentiality Agreement Di Dalam Patent Confidentiality Agreement Itu Ada Satu Clause Dimana Dia Bilang Bahwa Kalau Agun Yang Mau Di Exclude Dari Dari Agreement Ini Tulis Di Balik Di Belakang Kertas Gue Balikin Gue Tulis GC Analysis Software Is Excluded From Disagremen Oke Gitu Softwarenya Itu Baru Satu Page Excel Doang Sebenarnya Cuman Gue Pikir Ya Gak Tau Juga Ya Mungkin Nantinya Di Depan Bakal Ada Something Ya 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 Udah Ya Back In 2004 2004 Ada Tulisan Itu Ya Udah Kerjalah Buat Emerson Mulai Kerja Buat Emerson Nah Tapi Bagusnya Karena Ada Itu Emerson Tidak Bisa Sentuh Jadi Walaupun Itu Waktu Itu Cuman Apa Cuman Kayak Konsep Jadi Gue Di Emerson Itu Single Waktu Itu Masih Sendiri Masih Sendiri Pindah Negara Orang Temen Gak Punya Gitu Jadi Nerd Gitu Pulang Kerja Buka Laptop Mulai Ngerjain Software Ini Tambah Research Sedikit Jadi Lama Lama Jadi Jadi Rada Gede Ini Nah Sekalian Juga Ngerjain Software Yang Buat Calculation Yang Metering Itu Makanya Jadi Pada Saat Terakhir Mau Bikin Perusahaan Itu Ada Dua Dua Software Ini GC Software Amat GC Calculation Software Bukan GC Metering Calculation Software Oke Gitu Nah Ya udah lah Kerja di Singapur Terus Abis itu Ketemu Ada Pada Saat Itu Metco Metco Disini Dibeli Amat Emerson Gitu Metco Disini Beli Emerson Mereka Mau Expand Ke Asia Nah Nah Mereka Naruh Orang Satu Orang Metco Di Emerson Singapura Ketemulah Nama Dia Gitu Nah Pada Saat Itu Mereka Menang Kontrak Di Azerbaijan Untuk Metering Technician Gitu Jadi Mereka Kasih Tau Lu Mau Enggak Kerja Di Azerbaijan Katanya Sebulan Masuk Sebulan Libur Gitu Enak Enak Gitu New Opportunity New Apa Apa Ilmu Baru Gitu Ya Karena Di Emerson Balik Sistem Integrator Kan Waktu Itu Di Emerson Singapura Ini Sistem Integrator Tapi Ilmunya Jadi Nambah Banyak Banyak Gitu Karena Programming Software HMI Programming Software Flow Computer Testing GC Gue Waktu Itu Di Singapura Itu Jadi Kayak Apa Mereka Nyebutnya Kayak Testing Engineer Gitu Jadi Apa Teknologi Baru Datang Yang Gue Gitu Karena Gue Doyan Bang Ngetes Ngetes Gitu Jadi Ya udah Di Tes Segala Macem Udah Tau Banyak At Some Point Udah Mulai Bosen Gitu Karena Gue Nggak Belajar Apa Apalagi Yang Baru Gitu Kan Terus Pada Saat Itu Opportunity Dateng Dari Azerbaizhan Gue Ambil Pindah Azerbaizhan Itu Kapan 2007 Kayaknya 2007 2006 2007 Pindah Azerbaizhan Nah Disitu Sama Azerbaizhan Gede Banget Gitu And It's Incredible Karena 2007 Belum Ada BP Udah Masuk Disitu Masuk Ke BP Di Azerbaizhan Punya Oh Untuk BP Jadi Medco Menang Kontraknya Ke BP Azerbaizhan BP Azerbaizhan Itu Itu Gede Banget Jadi Wah Kebuka Banget Kalau di Patro China Waktu di Indonesia Kan Apa Ya Mereka Scattered Gitu Meteringnya Juga Kecil Kecil BP Azerbaizhan Oil Itu 1 juta Barrel Per day Waktu BP Azerbaizhan Berdasarkan Informasi Teman Aku Yang BP Juga Itu Yang Membuat Mereka Balance Setelah Mereka Problem Di Makondo Oh Ya Jadi That's How They Actually Make Money Oh Wow Oke Gazibaizhan Very Very Important For their Business Unit Ya Bener Bener Karena Emang Gede Banget Waktu Itu Mind Blowing Banget Gitu Gue Ingat Waktu Itu Shutdown Karena Kesalahan Gua Itu Shutdown Waktu Itu Oil Oil Sempat 150 Dollar Perbaral 2008 2007 2008 Itu Gara Gara Kesalahan Gua Jadi Shutdown Gitu Jadi Gue Pencet Apa Waktu Itu Terus Bunyi Gini Hmm What's That Gitu Mudah Mudahan Bukan Gue Mudah Mudahan Bukan Gitu Olah Bencet Dia Ternyata Gue Gitu Mereka Untuk Balikin Ke Production Lagi Itu Take Them About Three Hours Ape Empat Jam Gitu Tiga Empat Jam 150 Dollar Per Barrel 1 Juta Dollar Per Day Sorry 1 Juta Barrel Per Day Gue Kalkulasikan Di Kepala Gue Damn Mereka Hilang Berapa 10 Juta Dollar Waktu Itu Gue Makan Napas Sampai Sari Awan Tidur Tapi Yang Orang Situ Ada Yang Baik Mereka What's Wrong Apa Enak Orang Orang Enak Banyak Orang Expat Dari UK Dia Dia Bilang Gini Did Anyone Die No They Will Lose The Oil Not Really Still In The Ground Just Grab Again Mungkin BP As A Company Lose 100 Million So Whatever Mereka Memahami Bahwa Kesalahan Itu Adalah Bagian Dari Dan Apa Ya Culture Culture Itu Yang Yang Kayak Gitu Yang Yang Apa Ya Banyak Sekali Belajar Dari Mungkin Western Culture Itu Seperti Itu Gitu Jadi Kesalahan Itu Mereka Melihatnya Sebagai Opportunity To Get Better Ya Ya I Mean Untuk Memahamain Juga Saya Langsung Berpikir Wah Kalau Sistemnya Dibuat Sedemikian Rupa Sampai Sampai Kalau Ada Satu Orang Salah Pencet Langsung Down Berarti Dari Sampai Melang Analisis Apa Yang Menyebabkan Itu Lihat Prosedurnya Karena Itu Kita Ngerjain Juga Semua Berdasarkan Prosedur Jadi Kita Identify Ada Prosedur Yang Salah Kita Koreksi Itu Akhirnya Jadi Lebih Baik Gitu Nah Yaudah Disitu Banyak Belajarlah Karena Di Azerbaijan Ini Untuk Metering Terutama Itu Kayak Surganya Metering Disitu Karena Semua Meter Ada Turbine Meter Ada Pd Meter Ada Ultrasonic Meter Ada Segala Macem Ada Jadi Belajarnya Belajar Banyak Banyak Dan Doing Bukan Cuma Teori Kita Ngerjain Kita Melakukan Testing Kita Melakukan Semuanya Jadi Datanya Itu Benar-benar Data Yang Buka Sintetik Betul Nah Jadi By The end Of Azerbaijan Itu Apa Ya Happy Karena Pengalamannya Itu Benar-benar Banyak Dari Dua Belah Pihak Dari Dua Sisi Pengalaman Di Operator Ada Gimana Kita Running Sebagai Technician Di Lapangan Gimana Kita Mengembangkan Sistem Dari Sistem Integrator Juga Jadi Kita Punya Pengertian Ekspektasi Operator Itu Seperti Apa Dan Sebagai Sistem Integrator Itu Kita Harus Gimana Jadi Setelah Azerbaijan Itu Kita Pulang Ke Oh Ini Waktu Itu Mau Nikah Oke Mau Nikah Dari Azerbaijan Menikah Gue Pikir Wah Kalau Nikah This Is Not Good Karena Sebulan On Sebulan Off Namanya Lagi Cinta-cintanya It's Not Great Jadi It's Not Gonna Work Terus Waktu Itu Gue Bilang Ke Boss Di Sini Dan Waktu Itu Mulai Pede Juga Kan Ini Sekarang Ilmunya Udah Lumayan Banyak Punyalah Bargaining Position Bilanglah Bosnya Metko Disini Gue Mau Nikah Nih Gitu Gimana Mungkin Gak Bawa Gue Ke UK Gitu Gitu Gue Ke UK Atau Gue Resen Aja Mereka Bilang Yaudah Kayaknya Oke Ke UK Aja Mereka Bawa Ke UK Jadi Tahun 2008 Akhir Kita Pindah Ke UK Jadi Gue Nikah Bulan Oktober Desember 2008 Sampai Sini Jadi Newly Wed Jadi Nikah Honeymoon Berangkat Sini Oke Honeymoon Nya Di Bali Gitu Jadi Ya It's good Ya Pindah Sini Nah Itu Juga Sama Apa Lucu Jadi Kalau Salah Satu Yang Gue Belajar Juga Apa Ya Kadang Kadang Mungkin Orang Orang Itu Kadang Kadang Suka Either So Tahu Atau Mereka Maunya Baik Tapi Nggak Tahu Gitu Ya Jadi Salah Satu Yang Gue Sering Dengar Dulu Sebelum Pindah Ke UK Itu Ngapain Ngapain Tindak Ke UK Gitu Bakal Diperlakukan Seperti Citizen Klas 2 Gitu Kan Nah Gini Meket Over There Gitu Kan Apa Bakal Terekspos Sama Razisme Dan Sebagainya Gitu Kan Gue Sih Ya Nah I haven't Tried Ya Gitu Kan Ya Coba Aja Gitu Ya Udah Dateng 2008 Kesini Yang Yang Amazing Nya Itu Gue Gak Tau Lu Sama Gak Pengalamannya Disini Gitu Gue Justru Kebalikan Dari Itu Gitu Yang Gue Alamin Gitu Karena Gue Ngerasa Orang Orang Sini Itu Mereka Menghargai Knowledge Gitu Jadi Regardless Apakah Kita Orang Asia Mau Black Mau Putih Mau Apapun Gitu Ya Background Kita Mereka Kayaknya Well You Know Something Lu Menulis Paper Lu Apa Memberikan Added Value Ya Itu Yang Kita Respect Gitu Jadi Gue Mulai Disini Mulai Belajarlah Karena Di Asia Itu Kita Nggak Punya Culture Untuk Nulis Paper Kita Nggak Punya Culture Untuk Sharing Knowledge Seperti Itu Gitu Ya Disini Banyak Belajar Tentang Itu Jadi 2009 Itu Gue Nulis Paper Waktu Itu Nah Itu Mungkin Salah Satu Kesalahan Yang Yang Oke Ya Karena Paper Yang Gue Tulis Itu Untuk Yang Sebenernya Bisa Dipaten Tapi Gue Nulis Paper Duluan Sehingga Tidak Bisa Dipaten Kan Oh Gitu Ya Jadi Mendingan Nulis Paten Dulu Baru Dibikin Paper Ya Karena Kalau Udah Masuk Ke Public Domain Itu Nggak Bisa Dipaten Kan Karena Itu Udah Public Public Knowledge Gitu Kan Right Gitu Publications Dalam Konteks Ilmiah Atau Industri Anything Jadi Kalau Misalnya Menulis Paper Atau Menulis Paper Atau Menulis Misalnya Menemuin Sesuatu Nih Terus Lu Break Aja Di Linkin Atau Dimana Nulis I found This And This Is The Way You Do This Ya Itu Udah Di Public Domain Gitu Jadi Sebaiknya Nggak Di Nggak Ditaruh Di Public Domain Makanya Perusahaan Perusahaan Besar Itu Ada Semua Yang Lo Lakukan Pada Saat Lo Kerja Untuk Suatu Perusahaan Itu Menjadi Milik Mereka Makanya Waktu Itu Gue Nulis Paper Salah Sebenernya Karena Apa Ya Pada Saat Itu Pengen Pengen Dikenal Pengen Exist Di Industri Gue Mikir Nah Makanya Gue Bilang Itu Kesalahan Yang Oke Gitu It's not A bad Mistake Gitu Cuman Yang Kita Beruntungnya Bahwa Metode Yang Pertama Ini Itu Bukan Metode Yang Paling Bagus Gitu The Next Method Yang Akhirnya Gue Dapat Paten Itu Justru Jauh Lebih Powerful Dari Metode Pertama Ini Oke Nah Jadi Tapi Setelah Kita Narok Paper Itu Kita Submit Paper Kita Presentasi In Gitu Ya Mulailah Dapat Recognition Gitu Jadi Itu Aja Gitu Dan Zaman Dulu Itu Di 2009 Itu Ya 2009 2010 Itu Ya Gak ada Pandemi Gak ada Apa Gitu Mereka Punya Kayak Community Metering Mereka Tiap Rabu Main Bola Bareng Gue Doyan Main Bola Kita Main Bola Ikut Jadi Kenal Sebagai Temen Juga Kenal Sebagai Temen Kenal Sebagai Client Dan Mulai Mereka Tahu Metode Ini Gitu Jadi Pada Saat Mulai Dengan Perusahaan Sendiri Itu Mereka Udah Tahu Gitu Kita Udah Ngetok Pintu Orang Lo bukan New Kids On The Block Amna New Kids On The Block Anymore Gitu Nah Jadi Itu Juga Sama Waktu Itu Pada Saat Metco Nyuruh Gue Balik Itu Gue Pikir Ntar Snugget Itu 2010 Ya Gue Pikir Gue Pelai Aja Ini Sebagai Di Paten Gitu Kan Nah Jadi Paper Dipublish Oktober 2009 Baru Nyadar Ini Kayaknya Bisa Dipatenin Gue Nyari Paten Attorney Baru Dia Bilang Gak Bisa Dipatenin Di UK Katanya S Sp Sp Apu Sp Atau Sp Bukan Paper Di Norsi Workshop Norsi Flow Measurement Workshop Jadi Kalau Industri Metering Ini Yang Apa Yang Workshop Paling Gedenya Setiap Tahun Ada Norsi Flow Measurement Workshop Namanya Jadi Papernya Di Submit Disitu Dipublish Di Norsi Workshop Itu Terus Si Paten Attorney Bilang Bilang Gini Which Is Good Pengetahuan Baru Juga Lu Bisa Apply Tapi Ini Gak Bakal Gak Bakal Go Through Tapi Mereka Perlu Waktu Sekitar Setahun Dua Tahun Untuk Peer Review Segala Macem Nah Pada Saat Itu Lu Bisa Bilang Bahwa Ini Paten Panding Jadi Gue Bilang Paten Panding Dengan Fully Knowledge Bahwa Gue Gak Ternyata Tapi Gue Bisa Bilang Paten Panding Jadi Pada Saat Gue Presentasi Ke Orang Ini Paten Panding Tapi Itu Paten Panding Di UK Di Amerika Dan Kanada Tapi Mereka Punya Grace Period Satu Tahun Jadi Kita Masih Bisa Apply Paten Satu Tahun Setelah Kita Publish Itu Sebagai Paper Jadi Sebelum Satu Tahun Dia Ada Di Public Domain Kita Masih Bisa Apply Paten Buat Di Amerika Sama Kanada Ya Udah Untuk Di Amerika Dan Kanada Gitu Kan UK Gak Gak Jadi Gak Jadilah That's Fine Tapi Akhirnya Decision Kita Gak Gak Dapat Paten Untuk Di Any Region Untuk Metode Yang Ini Karena Metode Ini Ternyata Kita Setelah Setelah Memu Metode Baru Ini Gak Secanggih Yang Metode Baru Ini Gitu Jadi Gak Masalah Oke Gitu Kan Good Learning Curve Gitu Kan Disitu Jadi Tahu Bahwa Jangan Publish Paper Sebelum Apply Paten Misalnya Gitu Gitu Jadi Pada Pada Saat Apply Paten Ini Itu Juga Problematik Sama Metco Gitu Karena Metco Bilang Ini Lu Apply Paten Lu Lagi Kerja Sama Kita Loh Gitu Karena Gue Mau Apply Paten Itu Pake Nama Personal Gak Gak Pake Nama Metco Evigilante Belum Belum Ada Evigilante Bahkan 2010 Belum Ada Evigilante Jadi Gue Bilang Gue Mau Apply Ini Sebagai Paten Gue Belum No Karena Ini Paten Berdasarkan GC Analisi Software Gue Ada Agreement Yang Gue Ambil Agreement Yang Dari Emerson Singapura Emerson Azerbaijan Metco Masih Bagian Emerson Emerson UK Terus Gue Tunjukin Agreement Paten Confidential Agreement Orang Metco Ini Nanya Sama Legal Tim Emerson Yang Legal Tim Yang You Can Touch That Paten It Is Oke Gitu Nah Jadi Gue Dapet Hak Itu Untuk Mempatentkan Atas Nama Gue Pribadi Gitu Gak Pakai Nama Metco Sama Sekali Nah Jadi Pada Saat Gue Keluar Dari Metco Paten Gue Bawa Masuk Ke I Vigilant Jadi Paten Nah Waktu Itu Untuk Beberapa Waktu Itu Masih Nama Gue Pribadi Gitu Jadi Ya Itu 2011 Barulah Bikin Si I Vigilant Ini Colorful Banget Colorful Banget I mean Gue Gak Ngerti Mulai Dari Mana Tapi There's So much So much Story In Every little Thing Terus Gue Ngerti Kaya Connect The dots Kalau ada Steve Jobs Gitu Kan We can Only Connect The dots Looking Backward Mulai Apapun Yang Lo Lakukan Mulai Dari Nelfon Si 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 Sampai Eventually I Vigilant Muncul Itu Semua Ternyata Dots Sudah Ada Hubungannya Benar Benar Tapi Satu Yang Gue Tangkep Dari Cerita Lo Tadi Bang I mean Again Correct Lo Tipically Orang Inquisitive Sepertinya Tadi Lo Seorang Test Engineer Jadi Lo Tertarik Sama Teknologi Lo Lo Pengen Tahu Teknologi Seperti Apa Dan Pengen Ngetest Itu Sendiri Dan Terus Kedua Lo Harapnya Bosenan Oh Iya Banget Gue Gak Pernah Stay Di Apa AI Visual Ini Satu-satunya Yang Gue Tahan Lama Banget Tentang 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 Jadi Lo I mean I would say In a way Adventurous Gitu Lo Kalau Nggak Merasa Tertantang Di Sebuah Tempat Dimana Lo Akan Merasa Intellectually Challenge Gitu Ya Lo Nggak Bisa Stay Di Tempat Itu Lama Lama Karena Lo Butuh Tantangan Baru Gitu Dan Do you still feel it Dengan Segala macam Proses yang udah Lo lewatin Gitu Karena Ada yang Kurva Satisfaction Gitu Mungkin Ada orang Yang Curious Cuma Di awal Tahun Umur 20-annya Tapi Sekarang Lo Udah Begitu Banyak Pengalaman Do you still Masih Feel Untuk Belajar Hal Yang Baru Atau Makanya Jadi Makanya Sekarang Kita Mau Launching Produk Baru Lagi Jadi Kayak Kayak Awalnya Waktu Itu Kan GC Gitu Kan Oke GC Jadi Tahun 2012 Itu Mulainya Dengan GC Analisis Software Ini Karena Waktu Itu Mikir Kalau Yang Metering Satunya Produk Metering Ini Udah Ada Yang Lain Kan Yang Bikin Terus Kayak GC Nah GC Ini Juga Awalnya Pikirannya Itu Gimana Caranya Untuk Bikin Software Yang Bisa Menganalisis GC Data Gitu Kan Ya Itu Tercapai Tercapai Dengan Adanya Paten Ini Gitu Kan Di 2014 Dapat Paten Terus Sejak Dapat Paten Ini Mungkin Mulai Sekitar 2016 2017 Mulai Apa Ya Mulai Eksponensial Naiknya Gitu Kita Mulai Dapat Kliennya Tuh Kayak Jadi Jadi Zaman Dulu Awalnya Tuh Kayak Nggak Ada Yang Denger Gikas Kan Terus Kemudian Setelah Itu Dapat Klien Satu Dapat Klien Dua Diga Kan Biasanya Emang Gitu Kan Olin Gas Satu Orang Pakai Yang Lain Pakai Benar Jadi Orang Orang Mulai Denger Gita Nah Terus Ada Mungkin Ada Yang Proud Momentnya Di Tahun Berapa Ya Mungkin 2017 An 2018 Jadi Ada Ada Forum Forum Olin Gas Kan Disini Banyak Pipeline Ada Cuts Pipeline Ada Segala Macem Gitu Nah Mereka Punya Forum Jadi Ada Suatu Forum Gue Presentase Disitu Terus Ada Satu Klien Yang Belum Pakai Gikas Gitu Jadi Disitu Banyak Ada Beberapa Company Ada Mungkin Lima Atau Sampai Gitu Terus Dia Satu Satunya Yang Belum Pakai Gikas Terus Pada Aneh Belum Pakai Gikas Gitu Satu Satunya Belum Pakai Gikas Katanya Gitu Jadi Kayak Udah Mulai Ada Dimana Kalau Gak Pakai Gikas Aneh Jadi Emang Visi Gue Zaman Dulu Pengennya Ya Kalau Ada Gisi Berarti Ada Gikas Gitu Gak 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 Gitu Gitu Bener Bener Gitu Ya Udah Itu Meeting Itu Wah Bang Enggak Banget Gitu Kan Meeting Itu Selesai Besoknya Dapet Email Dari Dia Minta Jadi Standar Sekarang Ya Jadi Sekarang Kalau Melihat Di Norsi Itu Di Seluruh Norsi Ya Kalau Ada Gisi Ada Gikas Gitu 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 Sudah Sudah Mulai Mensaturasi Norsi Market Gitu Kan Nah Tapi Itu Kan Kita Solve Issue Untuk Bimana Caranya Benerin Gisi Gitu Tapi Sekarang Ada Isu Lain Dimana ya maintenance GC itu susah gitu, karena jadi jaman dulu itu kita maintain GC itu ini jaman dulu tradisional ya, GC rusak GC rusak mereka telepon engineer, engineer gak ada jadi mungkin sekitar sebulan kemudian engineer datang ke lapangan bahwa spare part standard yang mereka punya mereka cek GC, wah spare partnya salah, ini ternyata kalian perlu spare part ini, order spare part 8 minggu order spare part 8 minggu engineer pulang, engineer berangkat lagi baru benerin jadi 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tuh standar untuk benerin GC jaman dulu gitu yang kita benerin adalah sekarang kita punya software ini jadi salah satu case tadi paling canggih kita itu ada customer jadi patent yang gue bikin ini tuh itu uncertainty analysis untuk gas chromatography gitu jadi kita melihat performance GC berdasarkan daily calibration jadi kalau misalnya kalibrasi hari ini itu mirip-mirip sama besok mirip-mirip sama lusa itu valid gitu nah GC itu drift pelan-pelan gitu kadang-kadang drift itu gak keliatan gitu nah software patent kita ini mengkombinasikan semua data itu jadi kalau ada drift itu uncertainty-nya mulai naik gitu nah jadi ada klien bilang itu gak elektro juga kan btw apa ya uncertainty uncertainty lebih itu sama ekstern lah kontrol sistem kan pakai uncertainty well that's more statistic ya apa matematika kali ya lebih ke math gitu oke makanya gue pikir kadang-kadang lebih penting tingkat 1, tingkat 2 itu yang mana kita dapat general engineering itu justru yang yang kepakai itu ilmu-ilmu itunya gitu lah gitu nah si uncertainty ini kita ngelihat wah ini GC nya mulai drift nih iya terus pada saat itu engineer nya nelfon nih kita dapat alarm dari GKAS katanya kenapa nih GC gua terus sistem kita kita bisa mereka bisa export datanya ditransfer ke kita kita bisa lihat apa yang mereka lihat gitu iya iya jadi database file gitu kan terus gue bilang wah ini kayaknya daya firm nya mulai leak nih gitu kan iya ini GC nya bakal fail jadi kalian perlu siap-siap daya firm ada gak daya firm gak ada kita order deh gitu nah tapi paralel mereka ini kan masih jaman GKAS masih masih belum apa ya masih belum proven lah ya kita udah dapet patent nya tapi belum proven gitu nah terus mereka panggil lah itu Emerson panggil apa yang punya GC nya ceritanya kan ini kata GKAS GC gua bakal rusak bener gak kata ya dateng lah engineer nya gitu kan tapi bedanya gini ya sama emang yang lu bilang ngubungin dot itu kalau gua jadi salah satu prinsipnya iVigilant itu tulisannya dibawahnya itu decipher the future namanya decipher gitu jadi kita kita bisa mempredit untuk beberapa hal ya seperti ini kan ee kayak apa kayak data data kayak begini gitu ya ee kalau kita tahu history kita bakal bisa mempredit future gitu iya iya nah mulai geser kayak begini nih jadi in the future dia bakal rusak gitu kan nah karena kita punya database data yang banyak itu kita bisa ngeliat data itu orang emerson dateng yang dia lihat cuma data disini doang gitu kan data yang terakhir doang iya data yang terakhir ya semua baik-baik dia ngetes semuanya di atas semua semua tas yang biasa dia coba di atas semuanya dia bilang that guys crazy ini GC perfectly oke gitu dua bulan kemudian mereka telfon GC kita rusak oh iya happy banget iya iya justru happy i told you dan kliennya happy banget gitu karena mereka bilang kita take your advice kita beli kita beli itu daya firm yang mana it took them 8 weeks to arrive iya dan pada saat dia firm dateng GC rusak dia punya dia firmnya downtime cuma 6 jam right yang mana sebelum ini untuk setelah GC rusak biasanya sekitar 4-5 bulan mereka benerin iya yang mana eh reduction dari downtime itu jauh sekali gitu kan pada saat itu gitu jadi mereka impress banget gitu nah itu cerita itu kita pakai terus kemana-mana tiap presentasi gitu kan nah jadi itu solve GC problem gitu kan yang kedua eh kita ngeliat masalah ini it's still too long gitu karena kita nggak bisa ngeliat apa yang terjadi di lapangan gitu karena masalahnya adalah kadang-kadang nih orang-orang mereka kan sibuk ya mereka sibuk alarm muncul di diemin gitu hmm ah alarm nuisance alarm gitu kan iya iya terus eh tiba-tiba rusak wah GC nya rusak gitu wah ada alarm nggak iya ada alarm tapi kita diemin gitu kan wah there you go gitu kan nah terus kita mulai ngeliat caranya gimana ya jadi gue ngeliatnya eh apa ya incremental issue itu eh selalu bisa diperbaiki pelan-pelan nanti sehingga kita nyampe ke level dimana kita bisa eh apa ya lebih baik dari sebelumnya gitu sama kalo kalo apa ya kayak kayak mobil aja ya misalnya hmm gue waktu itu pernah punya mobil yang masuknya nggak perlu pakai kunci gitu kan hmm jadi kayak apa tuh namanya eh otomatis proximity gitu lah jadi kalo lu bawa kuncinya lu bisa buka itu mobil oke oke iya iya udah gitu gue ganti mobil gitu kan nggak ada lagi gitu itu sebel banget gitu harus kalo mau buka pintu harus pencet-pencet lagi gitu kan udah nyaman udah nyaman gitu tapi kalo dipikir gue ngapain sih lu ngapain sih butuh kayak begitu iya what's wrong dengan mencet-mencet gitu tapi incremental tiny little thing gitu kayaknya it works gitu kan hasilnya gue mikirnya ya kayak gitu gitu jadi eh yang berikutnya adalah gimana caranya gue bisa ngeliat ini data secara langsung gitu lah nah kebetulan zaman dulu kan gue bikin awalnya di web gitu kan iya tapi orang-orang gak suka iya nah dengan perjalanan waktu belajar tentang digital security internet of things segala macem gitu ya digital ya digital ya terus itu datanya kita caranya gimana kita bisa offer mereka eh supaya jika ngambil data disimpen datanya nggak di lokal database kita push datanya ke cloud database jadi ada beberapa klien sekarang yang data mereka langsung kita bisa akses hmm nah kita bikin sistem dimana kalo misalnya alarm kita dapet email tim kita dapet email ini kalo alarm tim kita dapet email kita bisa lihat kita bisa kasih tau mereka something's wrong hmm gitu jadi down timenya bisa lebih reduce lagi i see i see i see oke jadi lo tadi bikin poin yang menarik bang karena bicara tentang ilmu statistik ilmu uncertainty which is yang lo pelajarin di tingkat 1 right bukan trick and code sebenernya spesialisasi lo gitu kan electrical engineer terus sekarang lo belajar lagi tentang cyber security right terus obviously lo belajar gas chromatography dulu hmm nah ini menarik nih di dunia yang sekarang sepertinya everybody become more specialist and more specialist hmm 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 how bagaimana lo bisa hmm belajar sesuatu yang baru dengan cepat dan bagaimana lo bisa tetap punya kayak interest untuk itu bagaimana buat teman-teman yang mungkin dengerin sekarang hmm itu bisa belajar untuk menjadi seorang yang quick learner quick quick adjust ya agile hmm apa yang harus mereka lakukan untuk bisa seperti lo gitu hahaha ya orang masing-masing ada jalannya lah ya maksudnya kalau tapi dari sisi belajar gitu ya mungkin sebenarnya bukan bukan belajarnya bukan belajarnya gitu jadi lebih ke lebih ke identifikasi kita tuh perlunya apa gitu karena kita masing-masing orang tuh gak gak mungkin lah ya bisa bisa ngerti semuanya gitu hmm kayak kalau apa ya apalagi kalau misalnya sekarang kayak punya perusahaan kayak begini gitu ya itu tuh mulai jadi gimana caranya kita build team yang masing-masing punya spesialisasinya sendiri gitu jadi kayak jika sekarang dikerjakan oleh software engineer kita Rian Rian orang Indonesia di Indonesia dia sekarang oke oke eh jadi kita buat ada 3 orang ada Rian ada Alan ada Indra di Indonesia semua jadi software kita dikembanginnya di Indonesia oh oke nah eh ya mereka ini adalah orang-orang yang mengerti software gitu jadi pada saat gue ngembangin software jaman dulu di Excel ya itu rubbish gitu gitu itu gak bisa dijual gitu nah emm kita mengidentifikasikan bahwa emm software itu salah satu core emm bisnis kita gitu tanpa software engineer kita gak bisa ngembangkan bisnis kita gitu jadi kita hire orang yang memang bidangnya itu gitu gitu dia sangat spesialis di bidang itu gitu gitu kan nah kemudian emm sisanya kayak sekarang emm tentang cyber security dan apa emm internet of things dan segala macem gitu ya emm itu lebih ke belajar dari sisi general general knowledge sebenernya bukan emm bukan detailnya gitu jadi kalo misalnya emm ada mereka bilang dateng ini lu kembangin ini gua gak bisa emm gitu tak cuman yang 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 mengerti adalah yang dibutuhkan itu apa sih emm gitu kan adalah basic iya pengertian yang apa kalo mungkin gua beruntungnya sebagai anak elektro dulu iya ya ngertilah IP address kayak gimana iya network segregation kayak gimana iya firewall itu apa gitu iya basic gitu emm nah cuman kalo misalnya udah dealingnya sama perusahaan besar gitu ya nah ini mungkin juga salah satu yang emm beneficial gitu kenapa kita bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang lain karena saingan kita kan either emerson lah ya yang massive-massive company iya mega tapi kita masih bisa bersaing dengan mereka gitu nah bedanya adalah emm big company ini biasanya emm mereka tuh doyan banget sama proprietary gitu karena mereka menganggap proprietary itu akan mengunci proyek mereka dan mereka akan akan dapat proyek ini terus gitu mereka bisa jual mahal mereka bisa emm dapet proyeknya dan akan sangat sulit untuk end user pindah ke lain hati gitu kan ceritanya nah yang kita tawarkan itu adalah completely different dari itu gitu jadi kita bilang sama mereka emm kita nggak perlu hardware kita nggak perlu hardware spesifik spesifik kita pake hardware kalian gitu kan terus emm kita nggak perlu networking equipment kita pake networking equipment kalian hmm digital security will follow your role gitu so everything is up to you ya fleksibel kita fleksibel gitu emm jadi kita bilang sama mereka oh kalian perlu emm kalian maunya local offline nih databasenya oke kita bisa oh kalian maunya corporate database punya server sendiri oke kita bisa kita bisa installin disitu networkingnya ya kalian lah yang atur gitu bahwa ini harus go via this firewall and stuff like that kalau misalnya kalian perlu port nomor berapa yang dibuka kita bisa pake port itu gitu kan kita cuma identifikasi itu aja jadi semuanya itu terserah mereka dan mereka happy banget hmm kayak gitu gitu karena sebagian user mereka suka namanya apa ya option iya iya jadi independens dari eee vendor gitu jadi namanya mereka nyebutnya itu vendor agnostik gitu hmm jadi kita pake modbus protocol yang semua orang tau hmm kita pake SQL database yang everybody use gitu kan kita sekarang pake eee di beberapa kontrak pake azure cloud database yang mana very widely used gitu kan terus ada dateng perusahaan besar kalian harus pake database ini dikunci cuman kita yang tau hmm yang mereka wow nah kita pake iwisilin aja yang mana databasenya database kita kita bahkan bilang ke mereka this is your database hmm you can keep your eee apa admin password kalian cuman kasih kita write untuk eee deploy datanya aja hmm gitu jadi datanya semua punya mereka semuanya kontrol mereka gitu dan mereka happy dengan yang kayak gitu gitu kan jadi kita sekarang mulai pindah dari eee gc ke data iya jadi mulainya data gc kita transfer ke cloud sekarang kita mulai ngembangin lagi ke what about everything else gitu kan gimana data flow komputer gimana data inline gimana caranya kita bisa transfer data itu ke cloud jadi kita mulai pindah dari gimana cara benerin gc gimana kita solve problem data yang begitu banyaknya di offshore itu iya kita bisa transfer semuanya ke cloud i see i see i see i see oke that being said dong itu kan bisa dibilang futuristik ya hmm yang sesuatu in a way pioneer gitu di dunia dunia permiakan bahkan ya di 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 North Sea ini bisa dibilang kan hmm pioneer untuk hal-hal baru seperti yang tadi Bang Anwar bilang hmm that being said mungkin gak sih sebenernya hal kayak gini itu applicable misalkan untuk konteks Indonesia hmm hehehe 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 eh gimana ya mungkin atau bagaimana cara untuk kita bisa men transfer teknologi yang futuristik ini untuk bisa di implementasi lebih baik lebih lebih demo you know lebih terdemokratisasi di Indonesia hmm saya gak tau ya kalau di Indonesia tuh hmm mungkin udah terlalu lama juga keluar keluar dari Indonesia gitu ya hmm cuman salah satu yang mungkin di Indonesia itu yang sulitnya adalah hmm hmm sistem mungkin kalau lebih ke cultural kali ya hmm jadi kayak hmm saya kasih contoh gini deh hmm waktu itu saya pernah presentasi ke Norway ya nah di Norway itu ada hmm kayak kalau di UK itu oil and gas authority namanya hmm kalau di Norway namanya NPD hmm Norwegian Petroleum Directive kalau gak salah nah terus kalau di Indonesia equivalentnya mungkin SKK hmm hmm bener ya nah jadi hmm bedanya gini kalau misalnya waktu saya presentasi di Norway itu hmm saya presentasi ini tentang GKAS gitu ya hmm tiba-tiba ada yang bilang eh ini GC gua lagi rusak nih katanya hmm oke terus dia kasih tau di depan semua orang di depan presentasi presentasi itu dia dia kasih tau nih density kita ee karena karena error itu jadi error sekian ee ini bahkan belum confirm gitu ya ini kemungkinannya GC nya ee error kayak begini ini kenapa gitu on the spot itu on the spot wow ya gua jelasin gitu kemungkinannya ini itu conversation seperti itu gak bakalan pernah akan terjadi di Indonesia gitu karena di Indonesia itu ee apa ya kayak iklim keterbukaan keterbukaannya tuh kurang gitu jadi ee apa ya kayak ada orang ngeliat bahwa ada kemungkinan sistem kita tuh salah hmm ya ya intinya kalo kebobrokan dalam diri kita jaga image nya itu jangan dikeluarin gitu lah gitu jadi ee apa ee kalau disini itu mereka nganggepnya it's just work gitu lah it's just work ini sistem yang kita ee apa kita handle ini kesempatan untuk belajar gitu iya going back ke cerita yang dulu ya bahwa ketika lo problem waktu di Azerbaijan ee orang melihat itu menjadi bagian dari bener proses gitu itu ada semacam mindset yang menganggap bahwa it's just work betul problem adalah memang pasti inevitable gitu dan itu adalah sesuatu yang justru teridentifikasi lebih dulu lebih baik betul betul nah kalo di Indonesia itu ee mungkin lebih ke ee apa gimana ya caranya karena ee apa ee takut mungkin ada ketakutan sedikit gitu bahwa itu bakal balik ke siapapun yang memintain itu saat itu gitu ee kayak misalnya ee ada error nih misalnya tapi selama ini gak ke detects ini error gitu kan misalnya oke kita pake jika sekarang gitu eh ketahuan ternyata error 0,5% misalnya hmm hmm ya the right thing to do kita benerin ya gitu kan kita benerin kita report ke orang-orang bahwa eh ini kita ada teknologi baru yang ternyata mengidentifikasikan ada error sebesar sekian gitu kan ya gitu nah biasanya secara kontraktual itu ee untuk di metering ya makanya mereka ada audit setiap berapa lama gitu kan mungkin sekitar tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan itu ada audit nah audit itu fungsinya adalah untuk semua stakeholder itu setuju bahwa metering system itu dioperasikan sesuai standar dengan menggunakan independent auditor right gitu jadi kalau misalnya ada independent auditor misalnya nih ya selama 5 tahun terakhir ada independent auditor datang menyatakan bahwa gc-nya benar meternya benar semuanya setuju terus suatu hari datang lah nih teknologi baru ternyata selama ini gc-nya salah sebesar 0,5% gitu iya ya naturally ya naturally orang namanya ya sekarang misalnya lu lu memaintain ini gc selama 5 tahun terakhir gitu terus gua datang eh selama 5 tahun ini lu ternyata salah loh iya what you gonna do gitu kan defensive dong ini exactly gitu jadi attitude nya beda yang apa yang yang mereka ngertinya adalah kita tuh menyerang mereka pribadi gitu lah right kalau disini yang mereka lihat itu adalah kita melihat sistem bukan orang gitu ini sistemnya error now we can fix it gitu and that happy karena kita bisa fix it kalau di kita mungkin salah juga ya gak tau gak tau gak tau yang gue liat sama ini tapi di kita itu mereka tuh take it personally gitu loh ini sistem kita gua gak mau ini keliatan salah kita defend gitu selama ini selama ini kenapa bisa kayak begitu gitu ya ya reaksinya itu instead of misalnya ya instead of langsung ayo kita lapor sekarang nih iya iya kita lapor kita langsung segala macam kita let's do it gitu kita lakukan analisisnya karena gua juga meng-acknowledge bahwa kemungkinan yang gua offer itu salah juga gitu kan tapi kan itu kemungkinan gitu kan kemungkinan itu kalau menurut gua kemungkinan ini harus di report gitu lah kemungkinan ini yang harus di report nanti kita research iya setelah itu setelah di research hasilnya seperti apa kalau misalnya hasilnya ternyata yang selama ini bener that's great gitu kan tapi kalau misalnya yang baru ini yang bener gitu kan iya also great karena kita belajar sesuatu iya kemudian kita bisa perbaiki kan iya iya nah sekarang apa itu implikasi komersialnya mereka kan selalu mikir kayak gitu karena kalau misalnya 0,5% itu untuk jumlah yang besar kayak misalnya 0,5% di Azerbaijan iya 1 juta barrel per day it's amazing amount of money gitu kan errornya gitu nah ya itulah perlunya audit gitu iya jadi selama ini kita anggap benar iya let's draw a line right jadi sejak kita temukan ini kita benerin sejak saat itu jadi benar gitu yang sebelumnya ya udah terjadi gitu kan gitu nah itu semuanya sebenarnya ada di agreement biasanya kayak gitu nah tapi yang susahnya itu seperti itu gitu tiket personal tiket personal jadi gak mau gak mau belajar jadinya ya benar gak mau membuka diri untuk sesuatu yang baru ya betul makanya jadi susah banget gitu kita mau nawarin nawarin ini ke Indonesia ya kayak jikas ini di UK itu udah sejak 2012 ya sekarang itu 7 tahun kemudian hampir 100% norsi pakai jikas jikas itu mungkin selama 5 tahun terakhir kita kita juga ada perusahaan di Indonesia selama 5 tahun terakhir ini kita lawarin temen-temen ke PGN ke Kangean ke Medco kemana-mana gitu ya ada beberapa yang pakai memang tapi gak se apa ya gak secepat di UK gitu untuk kita convince ke mereka tuh sulit sekali gitu karena selalu konsiderasinya jadi beda gitu konsiderasinya tuh perbedaan antara disana sama disini gitu ya kayak misalnya disana tuh ngeliat ini berapa harganya gitu misalnya misalnya kita bilang 100 juta gitu wah gila banget mahal banget gitu ya oke tapi error yang kita temuin 0,5% loh misalnya ya 0,5% itu misalnya ya it worth sekitar 10 miliar ya 100 juta gak ada artinya dong harusnya gitu ya itu kan jadi kayak insurance gitu buat mereka gitu nah kalau disini mereka bisa ngeliat kayak gitu bisa melihat sesuatu yang lebih besar di belakang betul nah kalau mungkin untuk teknologi baru beratnya di Indonesia itu adalah seperti itu yang pertama udah proven dimana gitu hmm nah sekarang kalau yang yang produk kita ini kita bilang udah proven di Norsi gitu semua Norsi pake gitu center of excellence juga iya kan center of excellence juga gitu oke that's fine yang kedua harganya berapa gitu karena mereka ngeliatnya adalah ini cost extra yang tadinya gak ada iya gitu jadi ini cost sekarang mereka mikirnya oke kalau PGN punya 1 GC terus ternyata mereka ada 100 GC that's gonna be a lot of course gitu tapi yang gak keliatan kan impactnya gitu impactnya itu apa gitu sebenarnya untuk mereka gitu karena emm itu gak keliatan gitu gak keliatan sampai mereka pasang hmm nah kemudian emm mungkin yang terakhir itu lebih ke emm kompetensi ya sebenarnya gitu karena emm tak kenal makata sayang ya tak kenal makata tak sayang bener tapi kompetensi ini ee kalau di Indonesia itu apa ya mungkin either kurang praktek atau kurang exposure sama ee paper dan teknologi yang ada gitu ya ee jadi pengertian kayak misalnya gitu ya kayak disini kan kalau kita ngomong uncertainty kalau untuk di metering tuh uncertainty tuh kayak holy grailnya gitu lah ya kita nyari gimana sih caranya untuk suatu metering itu uncertainty nya rendah rendah ya kalau di kita itu kebanyakan itu confused antara uncertainty sama bias gitu jadi terus emm kenapa kalau uncertainty nya plus minus 1% apa bedanya dengan uncertainty plus minus 2% hmm karena rata-ratanya bakal nol anyway gitu lah gitu jadi ya gak ngerti gitu nah terus kadang-kadang ada oke suatu meter dia dibilang uncertainty nya plus minus 3% gitu terus mereka tes ternyata kita ada bias sebesar 2% gitu that's fine dong karena kita toleransi uncertainty nya 3% gitu kan yang nah itu kayak lack of understanding disitu gitu iya 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 karena bias itu kita bisa apa ya bias itu harus dibenerin gitu bias itu sistematik gitu kan kalau uncertainty itu random gitu kan jadi itu gak kurang-kurang pengertian disitu gitu iya 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 karena kalau misalnya bias seperti itu ini masalah masalah lagi gitu karena kita bisa mainin dong berarti ya kalau misalnya kita mau kayak gitu gua ajar saja nih GC gua supaya naik CV nya 3% hmm bisa kok kan bisa kalau kalau ngerti caranya gitu kan ya bisa aja kita rubah parameternya supaya pada saat kita atas nanti dia masih dalam toleransi tapi toleransi atas jadi kita dapat tweetnya lebih banyak gitu kan bisa kayak gitu gitu jadi kurang ngerti lah gitu nah itu yang apa mungkin agak perlu di dan disitu lah muncul kompetensi training edukasi gitu dan whole nine yards i see oke emm kita masih ada waktu masih udah berapa lama so far sejam 16 menit sejam 16 menit oke bang ini panjang banget dan seru banget ya ini ini kalo selama aneh kalo mau jadi kita agak sejam 16 menit sejam 16 menit gue gak sedikit pun gue gak merasa miss gitu loh just tail up together ya boring gak boring gak boring gak at all gak dan dan ya connect connect aja semua dari awal sampai akhir itu connect tapi just for the sake untuk emm hari ini mungkin we need to talk more about this dong gue punya banyak banget cerita amin gue masih tau kalo lo dulu pernah main bulu tangkis sempet jadi atlet right terus pengen cerita juga tentang kayak perbandingan funding funding tricks gitu ya funding proses untuk di UK ini gimana kalo orang pengen jadi entrepreneur di UK right karena gue yakin juga makin banyak orang Indonesia tinggal di UK belum tau gimana sistem-sistemnya gitu ya but i think we need to talk more about this emm kita kita perlu banget buat ngobrol lagi mungkin buat yang hari ini aja emm boleh sedikit kasih tips untuk teman-teman yang ada di di yang lagi di rumah atau dimanapun lagi nonton acara ini emm mungkin pertanyaannya aku frame dengan acara seperti ini kalo Bang Anwar ketemu sama Bang Anwar di tingkat akhir waktu lagi kuliah atau baru mulai kerja what would you say to him? what would you say to the young Anwar? apa ya ya mungkin mungkin gini ya emm jadi kita belajar dari orang perlu ya kita perlu belajar dari banyak-banyak hal gitu kita makanya kita semua mungkin perlu ada idola gitu ya hmm siapa sih yang kita kita apa kan siapa yang kita mau emulate emulasi emm tapi yang kita perlu tahu kita perlu menjadi the best version of ourselves gitu jadi kita gak bisa kayak kita gak bisa jadi kayak Steve Jobs kita gak bisa jadi kayak Elon Musk gitu kan they all have their own path gitu jadi emm masing-masing orang juga punya storynya masing-masing gitu kan kayak kayak gue sendiri nyampe kesini sekarang ini itu jalannya ya ada either either itu dari nelfon si Mbak Susi sampai akhirnya jadi punya patent bikin perusahaan sendiri segala macem gitu kan itu ada jalannya gitu dan itu gak bisa apa ya emm kalau misalnya gue berada di waktu yang berbeda di tempat yang berbeda mungkin jalannya akan totally different gitu ya cuman yang yang apa ya yang gue yakin adalah emm masing-masing orang tuh ada jalannya sendiri gitu jadi opportunity tuh selalu ada gitu yang 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 different adalah apakah kita berani gak tuh ngambil opportunity itu gitu karena gue waktu waktu itu pernah bilang gini eh waktu pas mau bikin iVisilen itu gue mikirnya ini berani gak ya bikin iVisilen sendiri gitu karena resikonya gede kan waktu itu udah punya anak gitu kan what's gonna happen gitu kalau misalnya it's totally different story kalau lu masih single kan cuman buat lu doang ya benar-benar ya gitu cuman pada saat itu gue juga ngobrol sama Ria ya istri gue gue bilang gini 5 tahun down the line kita mau ngomong kayak gimana misalnya misalnya kita gagal kita bisa bilang at least we tried gitu kan tapi kalau kita successful it's great gitu kan tapi kalau misalnya kita gak coba 5 tahun down the line 5 tahun down the line nanti kita mikir wah i think i should've tried that gitu kan gimana what if we tried gitu kan gitu jadi pikiran gue ya opportunity will always be there gitu cuman ya harus make your own story lah ya masing-masing orang opportunity nya beda-beda gitu opportunity gua ada di bidang ini kebetulan pada saat itu ya opportunity nya diambil gamble paid off gitu ya and it works out gitu dan ya balik lagi sama sama juga kadang-kadang kalau misalnya apa ya bad thing happens kayak story gue juga kan gak semuanya great gitu pada saat yang kenapa gua dapat bisa dapet patent akhirnya waktu itu kan gara-gara gak dapet kerja di Emerson gitu kan ya itu juga kadang-kadang bad thing yang happen untuk kita itu itu kemungkinan apa ya the way universe work the way God works gitu ya untuk bilang ini loh jalan lu tuh sebenernya ini karena yang menurut kita saat itu bad thing that happen to us is probably the best thing that can happen to us so pasti selalu ada hikmahnya lah dari sesuatu yang sesuatu yang black yang jelek itu gitu we always kita cuma belajar dari kegagalan kita kan we don't normally learn dari kesuksesan kita gitu hmm oke terimakasih untuk semua waktunya mendengar conversations kita pagi hari ini banyak sekali yang pingin saya tanyakan lagi terus terang karena so far kita baru baru cerita ini cuman cerita besarnya saja ya there's so much daging-daging kecil yang justru lebih manis gitu saya yakin tuh kita bisa banyak belajar dari Bang Anwar pengalamannya beliau terus terang menginspirasi saya dan saya yakin juga menginspirasi teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun saat ini saya yakin kita ingin belajar begitu banyak lagi dari Bang Anwar untuk next conversationsnya so stay tune di what can you see at me UK terima kasih